Seng Fajar Bersinar di Bumi Singosari Jelit 12 Kapan kalian akan ke Kota Raja? Bertanya Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping Terlihat Mahesa Amping memandang Raden Wijaya berharap ikut memberikan jawaban Kami akan berangkat segera Tentunya setelah Mahesa Amping dan Empu Dangka cukup beristirahat Berkata Raden Wijaya cukup terdengar bijaksana Kalian semua akan berangkat ke Kota Raja Bertanya kembali Mahesa Pukat Mungkin Ranggalawe yang harus tertinggal mewakili segalanya di Balai Tamu Berkata Raden Wijaya Maka semua matah tertuju kepada Ranggalawe Sebagai prajurit, aku siap menerima tugas dari Seng Senapati, berkata Ranggalawe dengan wajah senyum Terpaksa karena sedikit kecewa tidak diikutkan ke Kota Raja Namun perkataan Ranggalawe itu sudah membuat semua di atas pendapa benteng Canggu tertawa Sementara itu waktu berlalu seperti berlari Senja telah mulai merangkak pergi meninggalkan bumi menyelinap di bawah kegelapan malam yang telah mulai Merayap menyelimuti bumi Kami mohon pamit diri Berkata Kebo Arma kepada Mahesa Pukat mewakili Maka terlihat Kebo Arma, Mahesa Amping, Empu Dangka, Raden Wijaya dan Ranggalawe Tengah menuruni anak tangga pendapa benteng Canggu diringi pandangan Mahesa Pukat Sampai akhirnya menghilang tidak terlihat lagi ketika mereka terhalang pintu gerbang benteng Canggu yang tinggi Berlima mereka beriring berjalan melangkah menuju balai tamu bandar Canggu yang tidak begitu jauh dari benteng Canggu Sementara langit malam telah menutupi air sungai berantas menjadi begitu kelam Hanya terdengar riak gelombangnya sesekali menampar kayu Bahtra Singasari yang tengah bersandar di dermaga kayu itu Seorang pelayan menyambut kedatangan mereka di pendapa balai tamu Hamba kira tuan-tuan akan kembali dari benteng Canggu sampai jauh malam Berkata pelayan tua itu penuh senyum ramah Kami rindu dengan masakan mupak tua, itulah sebabnya kami segera kembali Berkata rangga lawe kepada pelayan tua itu membuat semua yang mendengar ikut tersenyum Diam-diam empu dangka memperhatikan keakraban sikap pelayan tua itu kepada penghuni balai tamu itu Kesetiaan pelayan tua itu buah dari sikap penghuni rumah ini yang menghormatinya bukan sebagai pesuruh Tapi sebagai sahabat, berkata empu dangka dalam hati mengagumi sikap kasih orang-orang di sekilinnya itu Sinar bulan sepotong redup memandang wajah Alang-alang yang melenggut di tepian sungai berantas Dan malam pun telah jauh merambah kegelapan Pagi itu udara masih basah berembun, tiga ekor kuda terlihat keluar meninggalkan bandar Canggu Mereka adalah Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Empu Dangka yang tengah melakukan perjalanannya menuju kota raja Di perjalanan banyak mereka temui para saudagar dengan gerobak syarat penuh muatan menuju bandar Canggu atau tengah menuju kota raja Singasari Jalan menuju kota raja ke bandar Canggu sudah menjadi ramai, berkata Mahesa Amping Perdagangan Singasari telah berkembang meluas kesegenap penjuru dunia, berkata Raden Wijaya penuh kebanggaan Petani makmur, para saudagar aman berdagang dan para ksatria tidur bersama keluarganya tanpa peperangan Itulah sebuah gambaran agari yang sejahtera penuh kedamaian, berkata Empu Dangka dengan wajah penuh berseri Terlihat Mahesa Amping merenungi apa yang dikatakan Empu Dangka, berharap keadaan ini terus berlangsung Telah banyak dilihatnya peperangan yang membawa banyak kedukaan Mungkinkah kita terbebas dari sebuah peperangan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang berkuda beriring di sebelahnya Selama kita hidup di alam dunia ini, kita tidak akan terbebas dari peperangan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping Jadi kita tidak pernah terbebas dari peperangan, bertanya Raden Wijaya ikut bicara Tengoklah diri kita sendiri anak mas, berkata Empu Dangka dengan wajah penuh senyum Diri kita adalah gambaran dunia alit, setiap saat setiap detik selalu ada peperangan yang terus berkecamuk, berkata kembali Empu Dangka melanjutkan kata-katanya Perang melawan Hawa Nafsu, berkata Mahesa Amping menangkap perkataan Empu Dangka Dunia alit dan dunia besar ternyata sangat saling terkait, berkata Raden Wijaya yang juga dapat memaknai perkataan Empu Dangka Aku bangga kepada kalian yang dapat menerjemahkan alam alit, semoga kalian dapat menjadi bijak untuk berpijak di dunia kasat metu ini Berkata Empu Dangka sambil memandang kedua anak muda yang berkuda bersamanya itu dengan wajah penuh senyum berseri-seri Sebuah negari yang tentram, adem mayem loh jinawi, tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu Apakah kamu menginginkan negarimu seperti itu? bertanya Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya Semua jiwa menginginkannya, berkata Raden Wijaya langsung menjawab pertanyaan Empu Dangka Selamanya negari itu tidak akan maju berkembang, selamanya negarimu selalu terbelakang, berkata Empu Dangka Hanya negari yang pernah mengalami kehancuran, runtuh poran-poranda yang akan menjadi sebuah negari yang besar, berkata kembali Empu Dangka Musibah, malapetaka dan bencana ternyata adalah karunia jua yang diturunkan oleh Gusti Yang Maha Agung kepada umat manusia, berkata Mahesa Amping menangkap perkataan Empu Dangka Itulah wajah kasih yang terpancar lewat sejati Dewa Siwa, berkata Empu Dangka menatap Mahesa Amping yang dapat memaknai perkataannya Digembleng sampai hancur lebur, bangkit kembali Itukah yang seharusnya hidup di dalam diri kita, bertanya Raden Wijaya Anak Mas benar, itulah yang dimaksud dengan semangat, berkata Empu Dangka kepada Raden Wijaya Semangat semangat semangat, berkata Raden Wijaya sambil mengangkat sebelah tangannya tinggi-tinggi sepertinya merasakan pencerahan di dalam hatinya Sementara itu bayang-bayang matahari sudah semakin merucut, matahari sudah berada di puncak lengkung langit yang berawan penuh Cahaya trik begitu menyengat kulit Kita beristirahat, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka dan Raden Wijaya sambil mengajaknya singgah di sebuah kedai di pinggir jalan Mereka juga melihat satu dua gerobak kuda day berada di muka halaman kedai itu Ternyata kedai itu sebagai tempat persinggahan para saudagar dalam setiap perjalanan dagangnya Setelah mengikat kuda-kudanya di tempat yang disediakan, Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka terlihat memasuki kedai yang cukup ramai itu Seorang lelaki tua pemilik kedai menyambut mereka penuh keramahan Minuman hangat dan nasi begana, berkata Mahesa Amping kepada pemilik kedai itu Kami punya tuak bagus, berkata pemilik kedai itu menawarkan tuaknya Mahesa Amping menjawabnya dengan sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya Lelaki pemilik kedai itu sepertinya tidak merasa heran, baginya memang tidak semua orang menyukai minuman tuak Aku akan menyiapkan pesanan tuan-tuan, berkata lelaki pemilik kedai itu sambil berbalik badan melangkah masuk ke dalam Ternyata ada juga orang yang tidak menyukai tuak, berkata seorang lelaki tidak jauh dari tempat duduk Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka Lelaki itu bicara cukup keras kepada temannya namun sepertinya perkataannya itu ditujukan langsung Mahesa Amping Hanya lelaki banci yang tidak berani minum tuak, berkata kawan lelaki itu yang berwajah bupeng dengan suara yang juga keras sepertinya menyindir Mahesa Amping dan kawan-kawan Suara itu bukan hanya didengar oleh Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka, tapi juga terdengar oleh hampir semua yang ada di kedai itu Semua orang yang ada di kedai itu menarik nafas tertahan penuh kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu di kedai itu Mereka sepertinya tidak sabar menunggu tanggapan dari ketiga orang yang baru datang yang menjadi sasaran sindiran Tapi penantian mereka sepertinya sia-sia, Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka tidak menanggapi apapun Mereka seperti tidak mendengar apapun selain sibuk menikmati hidangan pesanan mereka yang baru datang tiba Mendapati sindirannya tidak termakan sedikitpun, kedua orang itulah yang sepertinya kebakaran jenggot Kedai ini kedatangan tiga orang bancituli, berkata kembali orang pertama dengan suara yang cukup keras Namun kembali sindiran mereka seperti air masuk pasir, hilang tanpa jejak Tidak terlihat perubahan apapun pada wajah Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka Mereka sepertinya tidak mendengar suara apapun Kali ini kembali kedua orang itu yang menjadi tidak sabaran mendapatkan sindirannya tidak bergeming sedikitpun Sementara itu semua orang yang ada di kedai mulai gelisah Perkiraan mereka akan terjadi sesuatu disambut atau tidak disambut sindiran kedua orang itu Perkiraan mereka ternyata akan terjadi, terlihat kedua orang itu sudah berdiri, melangkah mendekati Mahesa Amping, Empu Dangka dan Raden Wijaya Baru kali ini ku mendapatkan ada tiga orang lelaki yang begitu pengecut, berkata orang yang berwajah bopeng setelah dekat kepada Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka Terlihat Mahesa Amping mengangkat wajahnya Maaf, aku tidak mengerti apa yang Kisanak maksudkan, berkata Mahesa Amping kepada orang itu tanpa ada perasaan apapun Ku katakan bahwa kalian adalah tiga orang pengecut Apakah kamu tuli, berkata orang berwajah bopeng dengan suara cukup keras seperti menahan kemarahan yang memuncak Ternyata Kisanak mengatakan bahwa kami ini tiga orang pengecut, tidak ada masalah buat kami Setiap orang bebas menyampaikan pandangan apapun perkataannya Berkata Mahesa Amping kepada orang yang berwajah bopeng yang memandangnya dengan metu yang merah dan melotot Kalian tidak menjadi marah, berkata orang berwajah bopeng itu kepada Mahesa Amping Karena hanya Mahesa Amping yang menghentikan makannya Sementara itu Empu Dangka dan Raden Wijaya seperti tidak memperhatikan apapun selain sibuk dengan makanannya Untuk apa kami marah, melihat wajah kalian saja kami sudah penuh ketakutan Berkata Mahesa Amping dengan suara seperti orang yang sedang penuh ketakutan Ternyata ketiga orang ini benar-benar anak kelinci berhati cecurut Berkata teman orang berwajah bopeng sambil tertawa tergelak-gelak Meski satu di antara mereka membawa sebuah keris Berkata orang berwajah bopeng sambil melirik Raden Wijaya yang terlihat sudah hampir menyelesaikan makannya Terlihat Raden Wijaya mengangkat wajahnya Jangan kalian salah sangka, keris ini cuma kenang-kenangan mendiang ibuku Sementara aku tidak pernah mencabutnya untuk berkelahi Hanya terkadang dipakai untuk mengiris bawang di dapur Berkata Raden Wijaya dengan wajah yang biasa-biasa saja Cuma untuk mengiris bawang Berkata orang berwajah bopeng kepada kawannya diringi gelak tawa keduanya Mari kita tinggalkan tempat ini Aku khawatir mereka akan mati lemas melihat kita Berkata kawan orang berwajah bopeng sambil berbalik badan Dan diikuti kawannya melangkah dengan wajah dan sikap seorang gagah meninggalkan Medan Laga dalam kemenangan Kalian telah memenangkan sebuah pertempuran tanpa bertempur Berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya ketika melihat kedua orang itu sudah keluar dari kedai Sementara itu matahari di luar kedai sudah terlihat bergeser Cahayanya tidak lagi seterik sebelumnya Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Raden Wijaya telah keluar dari kedai berjalan melangkah ke arah tempat kuda-kuda mereka terikat Ternyata jadi orang pengecut itu damai Berkata Empu Dangka yang telah duduk di atas punggung kudanya Mahesa Amping dan Raden Wijaya bersamaan ikut melompat dan duduk di atas kudanya Awan putih seputih kapas bergerumbul memenuhi lengkung langit biru Sembilir angin berhembus sejuk di antara tangkai ranting dan daun hutan sepanjang jalan tanah itu yang semakin memanjak naik Sebentar lagi kita akan sampai Berkata Raden Wijaya sambil menunjuk ke arah sebuah perbukitan yang hijau Tidak terasa kakinya menepak perut kudanya untuk berlari Mahesa Amping pun ikut mempercepat lari kudanya Ternyata kalian sudah menjadi orang tidak sabar Berkata Empu Dangka yang terpaksa ikut mempercepat lari kudanya agar tidak tertinggal oleh Mahesa Amping dan Raden Wijaya Cahaya matahari sore bersinar lembut menyambut kedatangan mereka ketika memasuki pintu gerbang kota raja Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Empu Dangka terlihat beriring di atas punggung kudanya Yang dibiarkan berjalan melangkah perlahan di atas jalan kota raja Terlihat telah turun dari atas punggung kodanya ketika mereka sudah sampai di depan pintu gerbang istana Selamat datang di istana Singasari Berkata seorang prajutit pengawal istana sambil mengambil tali temali kuda untuk dibawanya kepada pekatik istana Terima kasih, berkata Raden Wijaya kepada prajurit pengawal itu Terlihat Mahesa Amping dan Empu Dangka berjalan di belakang Raden Wijaya yang melangkah menuju pesanggerahan keluarganya Pesanggerahan ratu anggap haya Selamat datang wahai para puteraku Berkata Ki Lembutal menyambut kedatangan Mahesa Amping dan Raden Wijaya Perkenalkan ini saudara kembar Empu Nada Berkata Raden Wijaya kepada ayahnya memperkenalkan Empu Dangka Bila saja tidak diberitahu, mungkin aku menganggap Empu Nada di hadapanku Berkata Ki Lembutal yang terkesima melihat kemiripan wajah kembaran Empu Nada yang sudah dikenalnya Ternyata ada seorang senapati singa sari Berkata tiba-tiba seorang yang sudah cukup berumur keluar menyambut mereka yang ternyata adalah ratu anggap haya Maka tidak lama berselang, keadaan di pasanggerahan ratu anggap haya menjadi begitu ramai Terutama di dapur belakang di mana para pelayan nampak begitu sibuk menyiapkan hidangan istimewa untuk tamu istimewa mereka Pangeranku terlihat semakin gagah, berkata seorang wanita tua pelayan istana kepada kawannya di dapur belakang Gagahan mana dengan suamiku, berkata kawannya yang terlihat masih muda dengan senyum menggoda Jauh, seperti langit dan bumi, berkata wanita tua itu sambil mencabut bulu-bulu ayam yang tinggal tersisa pada sayapnya Tapi aku menganggap suamiku manusia tergagah di dunia, terutama ketika, berkata wanita pelayan itu tidak meneruskan kata-katanya Sementara itu, seorang prajurit pengawal yang biasa bertugas di pasanggerahan ratu anggap haya telah ditugaskan untuk menjemput guru pendekta empunada yang saat ini telah menetap di lingkungan istana Tinggal di belakang istana di sebuah rumah yang dulu pernah didiami Mahendra, seorang pahlawan singasari Berangkatlah lebih dulu, aku akan menyusul Berkata empu dangka kepada prajurit pengawal itu yang telah menyampaikan pesannya Apa kata mereka bila aku datang tidak bersama tuan guru pendeta, berkata prajurit pengawal itu kepada empunada Bila demikian, tunggulah sebentar, berkata empunada sambil tersenyum kepada prajurit pengawal itu Prajurit pengawal itu memang tidak menunggu terlalu lama Empunada telah siap untuk berangkat ke pasanggerahan ratu anggap haya Ternyata empunada mempunyai panggeraita yang kuat, dalam perjalanannya telah merasakan sesuatu yang akan ditemuinya di pasanggerahan ratu anggap haya Kakang dewa dangka berata, berkata empunada tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ketika akan naik anak tangga pendapa di pasanggerahan ratu anggap haya Tuhan ada berata, berkata empunada penuh senyum gembira, sebuah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu sejak keberangkatannya dari Bali Dwi Pa Terlihat dua saudara kembar itu saling berpelukan, menangis penuh keharuan setelah sekian lama mereka berpisah Dan malam itu adalah malam yang sangat istimewa, terutama bagi empunada dan empudangka yang seperti tidak ingin dipisahkan lagi Mereka duduk bersama dan bercerita begitu banyak tentang beberapa hal sepanjang perpisahan mereka yang begitu lama Keistimewaan perjamuan malam itu di pendapa yang luas menjadi begitu istimewa lagi mana kala seorang Prajurit pengawal khusus Maharaja Singasari datang membawa kabar bahwa Sri Baginda Maharaja Singasari akan datang ke pasanggerahan ratu anggap haya Tidak lama berselang, Sri Baginda Maharaja Singasari memang telah datang hanya dengan dikawal oleh dua orang prajurit pengawal Haturkan diri ini bersembah sujud dihadapan muahai guruku tercinta, berkata Maharaja Kertanegara dihadapan empudangka sambil bersujud penuh kehormatan Bangunlah anakku, engkau adalah Maharaja Singasari yang perkasa, berkata empudangka penuh haru bahwa dihadapannya adalah seorang Maharaja besar Yang dengan kerendahan hati masih menghormati dirinya sebagai seorang guru Maka lengkaplah keharuan dan sukacita atas pertemuan antara saudara kembar, antara guru dan murid Dan pertemuan persaudaraan para ksatria Singasari yang telah bersatu dalam sebuah perjamuan malam yang sangat meriah Berkat kalian semua, Singasari telah semakin berjaya, berkata Maharaja Kertanegara kepada semua yang hadir di tengah suasana perjamuan Kami para orang tua hanya duduk di pinggiran sebagai juru sorak mendukung jiwa-jiwa muda yang terus berkarya bagi kejayaan Singasari Berkata Ratu Anggap Haya Tanpa diri kalian para orang tua, kami tidak akan terlahir seperti saat ini, berkata Maharaja Kertanegara sambil menjura penuh kehormatan Sementara itu Seng malam di pendopo besar itu terus Berlalu, beberapa pelayan telah membersihkan sisa perjamuan dan menggantikannya dengan beberapa hidangan penutup Kita di sini semuanya adalah keluarga, maka tidak perlu sungkan gelarangga Mahesa Amping dapat bercerita tentang perjalanan tugasnya selama di Bali Dwi Pa Berkata Maharaja Kertanegara meminta Mahesa Amping bercerita tentang apa yang didapatnya selama di Bali Dwi Pa Maka dengan perlahan Mahesa Amping menyampaikan apa yang telah dilihat dan diketahui tentang Bali Dwi Pa Kamu telah membuka sepertiga jalan atas apa yang telah engkau lakukan, berkata Maharaja Kertanegara ketika mendengar cerita Mahesa Amping bahwa dirinya telah diangkat sebagai seorang guru di Pura Indra Kila Tanpa kebersamaan Empu Dangka, mungkin kehadiran hamba di Bali Dwi Pa tidak banyak berarti, berkata Mahesa Amping kepada Sri Baginda Maharaja Singasari itu Maka setelah mendengar gambaran yang cukup lengkap dari Mahesa Amping tentang Bali Dwi Pa, Maharaja Kertanegara meminta ratu anggap haya dan empu dangka untuk memberikan saran dan nasihat yang berharga Sebagai mana yang dikatakan Baginda Maharaja, Mahesa Amping telah membuka sepertiga jalan menuju penguasaan Bali Dwi Pa, sisanya adalah menguasai Pura Besakih Ibarat sebuah tubuh yang utuh, Pura Besakih adalah bagian kepala, menguasai Pura Besakih berarti telah menguasai seluruh Bali Dwi Pa, berkata Empu Dangka memberikan pandangannya Aku sependapat dengan Empu Dangka, harapanku yang paling besar adalah tidak banyak pertumpahan darah sebagai petumbal membawa Bali Dwi Pa di pangkuan Singasari Raya, berkata ratu anggap haya menyampaikan nasihatnya Demikianlah, Sri Maharaja Singasari ternyata seorang yang sangat terbuka, memberikan kesempatan pada semua yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya Kehadiran para saudagar dari Tanah Hindu harus juga diperhitungkan, berkata Raden Wijaya menyampaikan pandangannya, berarti ada dua kekuatan yang harus kita kunci Kekuatan Pura Besakih dan gerak kekuatan para saudagar Tanah Hindu, berkata kembali Raden Wijaya yang langsung disetujui oleh semua yang hadir termasuk Maharaja Kertanegara Aku memutuskan bahwa Rangga Mahesa Amping untuk kembali bertugas di Bali Dwi Pa membawahi pasukan tidur, berkata Maharaja Kertanegara memberikan keputusannya meminta Mahesa Amping untuk kembali bertugas di Bali Dwi Pa memimpin dan menggerakkan pasukan tidur Sebuah pasukan khusus yang terjun mendahului pasukan inti, bergerak mengamankan medan yang akan dilalui pasukan inti, kehadiran pasukan ini seperti bayangan yang tidak boleh terlihat oleh musuh Pasukan seperti inilah yang dimaksudkan sebagai pasukan tidur oleh Sri Baginda Maharaja Singasari Hamba siap menerima titah Tuanku Paduka, berkata Mahesa Amping sambil menjurap penuh hormat di hadapan Sri Baginda Maharaja Paman Kebo Arma dapat kau bawa serta, berkata Maharaja Kertanegara kepada Mahesa Amping Tuanku Baginda belum menunjuk siapakah senapati yang akan menjadi pemimpin para prajurit yang akan diturunkan di medan Bali Dwi Pa Berkata Raden Wijaya tidak sabar menunggu sebuah keputusan Aku perlu seorang senapati yang sudah teruji kesetiaannya, namun aku tidak akan menunjuk dirimu Wahai saudaraku, berkata Maharaja Kertanegara kepada Raden Wijaya Singasari tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga, itulah sebabnya aku masih perlu dirimu tetap menjaga Singasari ini Berkata kembali Maharaja Kertanegara memberikan alasan mengapa bukan Raden Wijaya yang akan ditugaskan sebagai senapati perangnya di Bali Dwi Pa Diam-diam semua yang hadir memuji pandangan Maharaja Kertanegara yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan Namun semua masih menunggu siapakah yang dititahkan menjadi seng senapati di Bali Dwi Pa Di jaman ayahku memerintah, ada seorang senapati yang sangat setia dan berilmu sangat tinggi Banyak pemberontakan yang dapat ditumpasnya Saat ini orang itu telah menjadi seorang aku disangling, berkata Maharaja Kertanegara Kakang Mahesa Bungalan, berkata Mahesa Amping dalam hati langsung mengenal siapa orang yang dimaksud oleh Maharaja Kertanegara Aku Mahesa Bungalan adalah orang yang kuanggap paling tepat saat ini untuk menjadi senapati Laskarku di Medan Bali Dwi Pa Berkata Maharaja Kertanegara kepada semua yang hadir malam itu di pendopo pasanggerahan Ratu Anggap Haya Hampir semua yang hadir saat itu sudah mengenal Mahesa Bungalan Salah satu putra Mahendra pahlawan Singasari yang tidak disangsikan lagi kesetiaannya Juga pengalamannya memimpin pasukan besar yang pernah ditunjukkan selama ini Antara lain dalam penumpasan beberapa gerombolan pemberontak yang telah mencoba mengganggu dan menguji kewibawaan kerajaan Singasari Meski dirimu tidak terjun di Medan Bali Dwi Pa, ku titahkan segenap kekuasaanku kepada muahai sepupuku untuk menjadi pimpinan tertinggi mengatur segalanya Menyiapkan prajurit segelar setapan, berwenang menggunakan perbendaharaan kerajaan, berkata Maharaja Kertanegara kepada Raden Wijaya Titah Baginda Maharaja akan ku junjung tinggi, berkata Raden Wijaya menjura penuh kehormatan Demikianlah, sebuah perundingan awal pergelaran sebuah sejarah Bali Dwi Pa telah dimulai Sementara itu langit malam di atas pasang gerahan Ratu anggap haya telah semakin larut, suara jengkerik mendengung mengisi kesunyian malam Sri Baginda Maharaja Singasari terlihat akan beranjak untuk kembali ke pasang gerahannya Namun sebelum meranjak Maharaja Kertanegara telah meminta Empu Dangka untuk tinggal di istana mendampinginya Guru sudah sangat tua, tinggallah di istana ini mendampingiku, berkata Maharaja Singasari kepada Empu Dangka Aku sangat setuju, biarlah kita yang sudah beruban ini duduk di pinggiran menjadi pemandu, berkata Ratu anggap haya kepada Empu Dangka menyetujui permintaan Sri Baginda Maharaja Singasari Terima kasih telah menerima aku yang sudah rapuh ini, semoga buah pikiranku masih dapat diabdikan di istana ini, berkata Empu Dangka yang disambut kelembira oleh Maharaja Singasari, Empu Nada dan Ratu anggap haya Terlihat Maharaja Singasari yang masih muda itu telah meninggalkan pasang gerahan Ratu anggap haya Maaf, aku akan membawa saudaraku ke pondokanku, berkata Empu Nada kepada semuanya bermaksud pamit diri sambil mengajak Empu Dangka Terima kasih telah meramaikan perjamuan malam ini, berkata Ratu anggap haya mengantar kedua saudara kembar itu menuruni anak tangga pendopo pesang gerahannya Tidak lama berselang Mahesa Amping dan Raden Wijaya dipersilahkan untuk beristirahat Beristirahatlah, mulai besok kalian sudah memasuki sebuah tugas yang panjang, berkata Ki Lembutal kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya Akhirnya pendapat itu telah menjadi begitu sepi, menyisakan dua pelita yang tergantung menerangi sekelingnya Sementara itu rembulan di atas langit malam sudah semakin pudar bergeser ke barat terhalang awan tipis Sekumpulan kale lawar malam masih terlihat satu dua melintas di atas udara dingin malam Hawa angin malam di atas bumi singasari yang berbukit memang sangat begitu dingin Namun beberapa prajurit pengawal yang sedang bertugas malam itu sepertinya tidak mempedulikan hawa dingin yang menusuk kulit Mereka tetap berjaga meronda berkeliling istana Pagi itu hawa dingin yang sejuk menyelimuti bumi singasari Dua ekor kuda terlihat berjalan perlahan melewati pintu gerbang kota raja Mereka yang berkuda itu ternyata adalah Raden Wijaya dan Mahesa Amping Ingin rasanya aku terbang langsung tiba di padepokan bajerasata Berkata Mahesa Amping mengungkapkan perasaan hatinya kepada Raden Wijaya Raden Wijaya hanya tersenyum mendengar perkataan Mahesa Amping Sebuah kakinya menghentak perut kuda yang langsung terkaget berlari kencang Mahesa Amping segera memburu lari kuda Raden Wijaya yang telah jauh meninggalkannya Maka terlihat dua ekor kuda tengah berlari saling berkejaran membelah padang ilalang yang luas Masih terus berlari menaiki dan menuruni bukit-bukit kecil yang landai Kukira kamu tidak kasihan kepada kudamu Berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya yang telah berhenti di sebuah sungai kecil yang berair jernih Bukankah kamu ingin terbang sampai di padepokan bajerasata Berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping sambil tersenyum Tapi tidak dengan menyiksa kuda kita mati lemas Berkata Mahesa Amping sambil turun dari kudanya Membiarkan kudanya turun ke sungai kecil meneguk airnya yang jernih Matahari sudah semakin meranjak naik ke atas puncak cakrawala langit yang berawan putih cerah Mahesa Amping dan Raden Wijaya terlihat sudah berada di punggung kudanya tengah mendaki sebuah bukit Mereka sepakat untuk menembus jalan pintas menuju Padepokan bajerasata meski jalan yang mereka tempuh harus melewati beberapa perbukitan terjal Sesekali mereka harus turun menuntun kudanya Senja Bening telah turun menyelimuti hamparan bumi ketika Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah keluar dari sebuah hutan yang lebat Di hadapannya menghadang hamparan padang ilalang dan sebuah bukit Padepokan bajerasata tinggal setengah hari perjalanan Berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya ketika mereka telah berada di tengah hamparan padang ilalang yang cukup luas Kuda-kuda kita perlu beristirahat Berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping Kita juga perlu beristirahat Berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya sambil melompat dari punggungnya Terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya tengah bersandar di bawah sebuah pohon besar di padang ilalang Itu yang dipenuhi akar-akar besar menyembul dari permukaan tanah Dan kegelapan malam pun akhirnya telah turun menyelimuti padang ilalang Beristirahatlah lebih dulu Biarlah aku yang berjaga Berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya Semburat warna merah terang terlihat telah memancar di ujung timur bumi Hari masih gelap dan dingin Di keremangan pagi yang masih gelap itu terlihat dua ekor kuda sudah menapaki padang ilalang yang masih basah berembun Mereka adalah Mahesa Amping dan Raden Wijaya yang telah kembali melanjutkan Perjalanan mereka menuju padepokan bajera serta Ketika pagi sudah mulai berwarna bening Semburat warna merah telah menyebar mengisi lengkung langit Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah sampai di kaki bukit yang hijau Perlahan mereka memacu kudanya menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit yang dipenuhi pohon-pohon yang rimbun tinggi menghijau Semakin naik ke atas, ketumbuhan semakin jarang mereka temui Akhirnya mereka telah sampai di atas puncak bukit datar yang hanya dipenuhi hamparan rumputan yang hijau sepanjang mati memandang Titik-titik embun di pucuk-pucuk rumputan terlihat memercik ketika terhentak langkah kaki kuda Mahesa Amping dan Raden Wijaya Perlahan mereka menghentikan langkah kaki kuda terpesona menatap hamparan sawah ladang yang terhampar menghijau di bawah bukit jauh dalam warna pagi yang cerah di bawah tatapan matahari yang bercahaya lembut menyinari alam bukit yang hijau Terlihat mereka menuruni bukit itu di bawah siraman matahari pagi Akhirnya mereka telah sampai di bawah kaki bukit tengah menyusuri sebuah bulakan panjang Di kanan kiri mereka terhampar persawahan yang hijau dipenuhi untayan buah padi yang sudah mulai matang menguning Kita datang menjelang padi akan dituai, berkata Mahesa Amping di atas kudanya kepada Raden Wijaya sambil menyapu pandangannya di atas hamparan sawah yang sudah tinggi menghijau Beberapa petani yang tengah berjalan bersisipan dengan mereka terlihat memandang kepada mereka Jangan biarkan burung pipit mencuri padi kalian, berkata Mahesa Amping kepada dua orang petani muda yang bersisipan dengan mereka Terlihat dua orang petani muda itu melambaikan tangannya setelah mengetahui dan mengenal Mahesa Amping yang menyapa mereka dari atas punggung kuda Akhirnya kuda-kuda Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah sampai di muka regol pintu gerbang padepokan Bajeraseta Terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah turun dari kudanya Beberapa cantrik yang tengah menyapu halaman muka padepokan Bajeraseta datang berlari menghampiri mereka Selamat datang kembali di padepokan Bajeraseta, berkata salah seorang cantrik menyambut kedatangan mereka Ternyata kita kedatangan tamu perwira tinggi Singasari, berkata seorang lelaki yang sudah cukup berumur bertelanjang dada menghampiri mereka yang ternyata adalah sembaga Paman sembelaga kuliah tidak bertambah tua, berkata Mahesa Amping menyambut tuluran tangan sembaga Kami sangat merindukan kalian, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya ketika mereka telah berada di atas pendapa padepokan Bajeraseta Terlihat seorang wanita muda bersama seorang anak lelaki kecil keluar dari pintu butulan Katakan selamat datang untuk kedua pamanmu, berkata wanita muda itu yang ternyata adalah padmita istri Mahesa Murti Selamat datang paman berdua, berkata anak kecil itu dengan suaranya yang masih terdengar cadel Mahesa Dharma sudah pandai bicara, berkata Mahesa Amping sambil mengangkat Mahesa Dharma tinggi-tinggi Ternyata anak itu tidak menjadi takut, malahan menjadi begitu gembiranya Mari ikut bunda ke dapur menyiapkan minuman untuk kedua pamanmu, berkata padmita kepada Mahesa Dharma yang langsung menghampiri ibunya Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Mahesa Murti terlihat di atas pendapa padepokan Bajeraseta saling bercerita sepanjang perpisahan mereka Kehadiran pasukan tidur sangat besar peranannya, harus dapat membaca pergerakan lawan serta menentukan jalur perjalanan yang aman menuju titik kemenangan Berkata Mahesa Murti memberikan pandangannya ketika Mahesa Amping bercerita tentang tugas yang akan mereka amban dalam waktu dekat itu, menguasai Bali Dwi Pa Aku perlu bantuan beberapa cantrik untuk memperkuat pasukanku, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti Para cantrik di padepokan Bajeraseta ini selalu siap sedia menjaga pilar kejayaan Singasari, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya Terima kasih Kakang, aku hanya memerlukan tiga orang terbaik di padepokan Bajeraseta ini, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti Pembicaraan mereka terhenti ketika Padmita keluar dari pintu utama sambil membawa minuman hangat dan beberapa potong ubi manis Aku tengah memasak pecak gabus, mudah-mudahan kalian menyukainya, berkata Padmita sambil meletakkan minuman hangatnya kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping Mendengar pecak gabus, perutku sudah langsung berbunyi, berkata Mahesa Amping yang disambut tawa oleh semuanya Sementara itu bayang-bayang tangkai pohon randu di pojok halamanmu kapadepokan Bajeraseta sudah semakin mengerucut, matahari sudah berada di puncak lengkung langit putih berawan penuh Ada tugas yang akan kalian emban, berkata Mahesa Murti kepada Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu yang telah dipanggil berkumpul bersama di pendapa Bajeraseta Tugas apa gerangan yang dapat kiranya akan kami emban, bertanya Wantilan mewakili Sembaga dan Mahesa Semu Raden Wijaya akan menjelaskan kepada kalian, berkata Mahesa Murti meminta Raden Wijaya untuk menjelaskannya Saat ini wilayah perdagangan Singasari telah mencakup dari ujung tanah gurun sampai ke ujung Malaka Namun sampai saat ini kami belum dapat menjangkau Balidwipa karena kekuasaan para saudagar dari tanah Hindu sudah mendahului kami Berkata Raden Wijaya menjelaskan duduk persoalan awal agar dapat dimengerti oleh Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu Lanjutkanlah, aku belum dapat menangkap apa Hubungannya dengan kehadiran kami bertiga di sini, berkata Sembaga sepertinya sudah tidak kesabaran apa tugas yang akan diembannya Raden Wijaya tersenyum mendengar pertanyaan Sembaga Baiklah, aku lanjutkan, berkata Raden Wijaya sambil menarik nafas panjang untuk melanjutkan penjelasannya Seri Baginda Maharaja Singasari merasa khawatir bahwa kekuasaan para saudagar tanah Hindu di Balidwipa dapat mengganggu wilayah perdagangan Singasari yang sudah terjalin sepanjang tanah gurun sampai ke ujung Malaka Berkata Raden Wijaya berhenti sejenak sambil memandang Wantilan, Sembaga dan Mahesa Semu satu persatu Lanjutkanlah, berkata kembali Sembaga tidak sabaran Kembali Raden Wijaya dan semua yang ada di pendapat pada pokan Bajerasata itu tersenyum melihat tingkah Sembaga yang tidak sabaran Seri Baginda Maharaja Singasari telah meminta diri kami untuk menyiapkan sebuah pasukan besar untuk menguasai Balidwipa Berkata Raden Wijaya sambil memperhatikan sikap dari Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu Sejauh mana penangkapan mereka atas penjelasan yang disampaikannya itu Aku sudah dapat menangkap penjelasanmu, kami bertiga diminta untuk bergabung dalam pasukan besar itu Berkata Sembaga kepada Raden Wijaya Paman Sembaga benar, tepatnya Paman Sembaga, Paman Wantilan dan Kakang Mahesa Semu diminta untuk bergabung dengan pasukanku Berkata Mahesa Amping ikut menjelaskan dan dengan rinci menyampaikan tugas dan tanggung jawab pasukannya Yang disebutkan sebagai pasukan tidur oleh Seri Baginda Maharaja Singasari Pasukan tidur, aku menyukai sebutan itu Berkata Wantilan dengan wajah penuh kebanggaan membayangkan dirinya bergabung dalam gerakan pasukan tidur di bawah pimpinan Mahesa Amping Jadi kami bertiga bergabung dalam pasukanmu, berkata Mahesa Semu kepada Mahesa Amping yang tidak menjawabnya, hanya menganggukan kepalanya membenarkan perkataan Mahesa Semu Tadinya aku berpikir bahwa pasukan tidur itu tugasnya hanya makan dan tidur, berkata Sembaga yang ditangkap oleh semua yang ada di pendapa pada pokan bajera setak itu dengan tawa yang panjang Tawa mereka berhenti mana kala datang Pak Mita membawa hidangan hangat yang harumnya sangat menggoda Pecak gabus, makanan khusus pasukan tidur, berkata Sembaga yang kembali membuat tawa semua yang ada di panggung pendapa Sementara itu, di saat yang sama jauh daripada pokan bajera setak Di sebuah wilayah yang damai dan tenteram, tepatnya di Pakuonan Sangling Terlihat sepasukan prajurit yang membawa umbul-umbul pertanda kekuasaan kerajaan Singasari baru saja keluar dari pintu batas wilayah Pakuonan Sangling Seri Baginda Maharaja Singasari telah menjatuhkan mandat kepercayaannya kepada Kakanda Berkata seorang wanita muda yang berparas begitu cantik jelita yang tidak lain adalah Kain Padmi, istri Aku Mahsa Bungalan Itu artinya aku akan lama meninggalkan Pakuonan ini, berkata Aku Mahsa Bungalan menatap istrinya dalam-dalam Sejak Dinda memutuskan untuk menjadi istri Kakanda, Dinda sudah siap menjalani kehidupan di sisi Kakanda sebagai istri seorang prajurit Berkata Kain Padmi dengan suaranya yang penuh ketegaran Ketegaran Dinda telah menghilangkan keraguan di dalam hati Kakanda, sebelumnya yang Kakanda khawatirkan adalah kesunyian hari-hari tanpa kehadiran Kakanda di Pakuonan ini Berkata Aku Mahsa Bungalan yang merasa bangga atas ketegaran istrinya itu Hari-hari penuh kesunyian akan Dinda sibukan dengan berdoa, berharap Kakanda selalu di bawah lindungan gusti yang maha kasih Berkata Kain Padmi dengan suaranya yang lembut kepada Aku Mahsa Bungalan Aku Mahsa Bungalan terlihat memalingkan wajahnya ke arah taman pasang gerahan istana Pakuonan yang tertata begitu indah Tatapannya menyapu hamparan rumput hijau dan jatuh di ujung bunga kunta yang tengah berkembang Dinda sedang mengandung anakku, berkata Aku Mahsa Bungalan memalingkan wajahnya menatap Matu Kain Padmi istrinya Tetapkanlah hati Kakanda, bukankah Kakanda selalu mengajarkan kepada Dinda untuk memasrahkan segalanya kepada gusti yang maha kasih Berkata Kain Padmi kembali dengan suara penuh kelembutan berusaha membangun kemantapan dan ketegaran hati suaminya tercinta Semilir angin genit membelai tangkai bunga kunta, serbuk sari di ujung bunga itu pun jatuh, berguguran Senja sudah hampir berakhir, berkata Aku Mahsa Bungalan sambil memandang Kain Padmi istri tercintanya Masih ada beberapa senja yang akan hadir dalam kebersamaan kita, berkata Kain Padmi sambil mengedipkan matanya menggoda Sementara itu di waktu yang sama di Padepokan Bajrasata, di pendapa hanya tinggal Mahsa Amping, Raden Wijaya dan Mahsa Murti Perlahan malam mulai merayap menutupi warna senja, langit di atas Padepokan Bajrasata itu pun akhirnya dipenuhi kegelapan yang senyap Aku merasakan bahwa ilmu yang kalian bawa daripada Padepokan Bajrasata ini telah menjadi semakin matang bersama panjangnya masa pengembaraan kalian Berkata Mahsa Murti penuh senyum kebanggaan menatap dua orang cantrik terbaik yang pernah diasuhnya itu Pengembaraan telah mematangkan ilmu yang paman Mahsa Murti wariskan kepada kami, namun tetap saja aku masih berada jauh di bawah tataran ilmu saudaraku ini Berkata Raden Wijaya sambil melirik penuh senyum ke arah Mahsa Amping Mahsa Murti menatap wajah Mahsa Amping, diam-diam mengagumi pemuda di hadapannya itu Seorang pemuda yang memang mempunyai bakat yang luar biasa yang diharapkan akan dapat melanjutkan dan mengembangkan Padepokan Bajrasata setelah dirinya tiada Namun garis hidup ternyata berkata lain, pemuda itu telah menjadi seorang prajurit Singasari, bahkan telah diangkat menjadi seorang guru agung di Pura Indra Kila Hati kecil selalu berbisik untuk kembali ke Padepokan yang gayem ini, tempat di mana aku merasakan kedamaian hidup sejati, bersama bau lumpur di sawah dalam canda dan tawa persaudaraan yang penuh ketulusan dari para cantrik Padepokan ini Namun diri ini sendiri sepertinya tidak mampu menahan arus dras garis hidupku sendiri, aku merasakan diri ini seperti kerikil kecil yang tengah hanyut di bawah arus jauh dari metu air tempatnya tumbuh Berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Murti yang sepertinya dapat menangkap dan membaca perasaan Mahesa Murti terhadapnya Garis hidup dari Gusti Yang Maha Agung adalah ketetapan yang mutlak yang tidak ada seorang hambapun yang dapat menghindarinya Apapun dan siapapun dirimu, terimalah sebagai karunia ketetapan dari Yang Maha Agung Bersyukurlah, itulah sebaik-baik sikap pengabdian seorang hamba kepada Seng Maha Karsa Aku mohon doa dan restu dari kakang, semoga rasa syukur terus hidup dimanapun aku berada Berkata Mahesa Amping penuh rasa hormat di hadapan guru dan sekaligus kakak angkatnya itu yang sangat dicintainya seperti saudara kandungnya sendiri Aku selalu berdoa untuk kalian, berkata Mahesa Murti dengan senyumnya yang sejuk kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya Dua hari Mahesa Amping dan Raden Wijaya tertahan di Padepokan Bajerasetha melepas segenap kenangan dan kerinduan mereka bersama kehidupan para cantrik Padepokan Bajerasetha yang gayem Pada hari ketiga, di pagi yang masih besah dan bening terlihat Mahesa Amping dan Raden Wijaya telah keluar dari regol pintu gerbang Padepokan Bajerasetha bersama di belakang mereka Tiga orang cantrik terbaik di Padepokan Bajerasetha yang tidak lain adalah Sembaga, Wantilan dan Mahesa Semu Lima orang kesatria berkuda terlihat tengah berjalan menapaki jalan bulakan yang panjang, membelah padang ilalang, mendaki dan menuruni bukit dan lembah yang hijau dipayungi gerumbul awan di langit biru Aku pernah mendengar bahwa Bali Dwi Pa tercipta dari sebuah bunga surga yang jatuh ke bumi, berkata Mahesa Semu ketika mereka bersama menghangatkan diri di dekat perapian di sebuah hutan tempat mereka bermalam Seperti melihat wajah gadis manis yang tersenyum kepadamu, tidak mudah melupakannya sehari dua hari, berkata Mahesa Amping membenarkan perkataan Mahesa Semu Sayangnya tidak ada seorang gadis pun yang pernah tersenyum kepadaku, berkata Sembaga sambil menambahkan ranting kayu kering di atas perapian yang ditanggapi dari tawa semua yang mendengarkan Jangankan seorang gadis dapat tersenyum, anak kecil saja akan berlari memeluk bundanya setiap kali bertemu dengan paman semelaga yang seram, berkata Raden Wijaya Wajah pamanmu memang seram, tapi hatinya selembut salju, berkata Wan Silan ikut berseloroh menghangatkan suasana yang dingin di hutan itu Bila Wan Silan menyanjung seseorang, pasti ada yang diinginkan, berkata Sembaga sambil menambahkan kembali ranting kering di perapian yang sudah hampir surut Kali ini mungkin berharap aku memanjangkan waktu gilir berjaga malam, berkata kembali Sembaga melanjutkan kata-katanya yang terhenti Terima kasih, ternyata kamu memang pandai membaca perasan hatiku, berkata Wan Silan dengan wajah penuh senyum Demikianlah, lima orang kesatria daripada Pokan Bajra setah sepertinya telah menemukan kembali suasana pengembaraan yang telah lama mereka tinggalkan Seperti biasa dalam setiap pengembaraan, malam itu mereka mengatur waktu secara bergiliran untuk berjaga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin saja dapat terjadi Jiwa para pengembara memang selalu dipenuhi naluri kewaspadaan yang tinggi, meski dalam keadaan tertidur mereka selalu dalam keadaan siaga terjaga Dan malam di hutan itu perlahan merayapi waktu dalam kesenyapan yang dingin ditingkai berbagai suara binatang hutan yang kadang mengusik kesunyian malam Ternyata sepanjang malam itu tidak ada hal yang dapat banyak mengganggu, ketika pagi menjelang mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Bandar Canggu Ditemani cahaya matahari yang terus bersinar sepanjang hari, lima orang kesatria daripada Pokan Bajra setah memacu kudanya menghadang angin di sepanjang jalan tanah yang berdebu Jalan menuju Bandar Canggu sudah semakin mendekat, akhirnya ketika matahari telah bergeser sedikit ke barat mereka telah mendekati Bandar Canggu Selamat datang wahai saudaraku, berkata Ranggalawe menyambut semua yang baru saja tiba bersama keboarma di balai tamu Setelah menyampaikan beberapa kata keselamatan masing-masing, mereka yang baru tiba itu bersama di jamu dan beristirahat Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan bersama senapati Mahesa Pukat, berkata Raden Wijaya di tengah-tengah percakapannya Aku juga sudah begitu rindu dengan kakang Mahesa Pukat, berkata Mahesa semua ikut menambahi Di akhir senja kita bersama ke Benteng Canggu, berkata keboarma Demikianlah menjelang saat senja telah berakhir, mereka semua turun dari balai tamu menuju Benteng Canggu Kakang Mahesa Murti dan semua warga Padepokan Bajeraseta menyampaikan salam untuk kakang Mahesa Pukat Berkata Mahesa Amting kepada Mahesa Pukat sambil bercerita tentang Padepokan Bajeraseta yang baru saja dikunjungi Dalam kesendirian, kadang aku sangat rindu dengan kehidupan di Padepokan Bajeraseta Berkata Mahesa Pukat setelah mendengar cerita Mahesa Amting tentang Padepokan Bajeraseta Akhirnya mereka masuk dalam pembicaraan yang lebih dalam, membahas beberapa hal sehubungan dengan rencana Singasari mengamankan Bali Dwi Pa Seribu orang prajurit di Benteng Canggu ini dapat membantu pasukanmu, berkata Mahesa Pukat kepada Raden Wijaya Terima kasih, 2000 pasukan muda Bahtera Laut dan 1000 prajurit dari Benteng Canggu adalah sebuah kekuatan yang dapat diandalkan, berkata Raden Wijaya yang merasa gembira mendapatkan bantuan 1000 prajurit dari Mahesa Pukat Berapa yang kamu butuhkan untuk memperkuat pasukanmu? Bertanya Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping adik angkatnya itu yang ternyata telah mengikuti jejak langkahnya menjadi prajurit Singasari Sepertinya baru kemarin pemuda dihadapannya itu sebagai bocah kecil yang selalu sangat dikhawatirkannya terutama ketika pecah pertempuran, dengan keras dialah yang dengan mengancam agar Mahesa Amping kecil tidak keluar dan bersembunyi di bawah tumpukan lumbung padi dan jagung Ada beberapa kekuatan dari Bali Dwi Pa yang dapat kuandalkan dapat membantu, berkata Mahesa Amping menyampaikan siapa saja kekuatan di Bali Dwi Pa yang akan diajak bergabung dengan pasukannya Aku pernah mendengar bahwa seorang pengikut Raja Leak setara dengan 10 orang prajurit, berkata Kebo Arma ikut bangga bahwa Mahesa Amping dapat memanfaatkan para pengikut Raja Leak Raja Indra Kila juga telah berjanji untuk mendukung perjuangan kita, berkata Mahesa Amping menambahkan daftar warang pribumi yang akan mendukung perjuangan mereka Pasukan khususmu akan menjadi kunci pembuka kemenangan gelar yang akan kita turunkan di Bali Dwi Pa Berkata Mahesa Pukat kepada Mahesa Amping Yang harus diperhitungkan adalah mengalirnya pasukan musuh dari luar Bali Dwi Pa yang dibawa oleh para saudagar dari Tanah Hindu sebagai prajurit bayaran akan mencari tempat selain bandar buleleng yang telah dipenuhi para prajurit Singasari Berkata Kebo Arma memberikan masukannya Sebelum datangnya bantuan, para prajurit bayaran itu akan berhadapan dengan pasukanmu, hal itu perlu disiapkan dengan baik Berkata Mahesa Pukat mengingatkan Mahesa Amping untuk membuat perencanaan dan persiapan yang lebih masak lagi Artinya aku perlu pasukan yang kuat untuk dapat menutup bocoran-bocoran mengalirnya prajurit bayaran masuk ke Bali Dwi Pa Berkata Mahesa Amping diam diam mengagumi ketelitian sudut pandang dari Kebo Arma dan Mahesa Pukat Bukan cuma pasukan yang kuat, yang kamu butuhkan juga banyak metu yang terus berjaga Tidak mustahil para prajurit bayaran itu masuk lewat penyamaran berbagai topeng Berkata Kebo Arma kembali memberikan pandangan dan masukannya Ternyata metu Sri Baginda Maharaja sangat begitu jeli Jauh-jauh telah berpesan kepadaku untuk membawa seorang ahli siasat seperti Pamanda Kebo Arma Berkata Mahesa Amping bercerita tentang pesan dan amanat Sri Baginda Raja Singasari untuk membawa Kebo Arma mendampinginya Sebenarnya Sri Maharaja Singasari menjadi iri melihat kehidupanku sebagai pengangguran di Bandar Canggu ini Sementara kalian tengah berjuang berkeringat darah di Bali Dwi Pa, berkata Kebo Arma sambil Mengelus-elus janggutnya yang panjang Pamanda Kebo Arma pandai merendahkan dirinya Para prajurit bayaran yang sehari-harinya sebagai perompak akan berpikir ulang Yang mana kala mengetahui nama besar Karaeng Taka menjadi lawan mereka Berkata Raden Wijaya yang mengetahui nama besar Kebo Arma di sepanjang Selat Malaka Yang dikenal sebagai pendekar muda Karaeng Taka yang sangat ditakuti oleh para perompak Terlihat Kebo Arma tidak berkata apapun selain hanya tersenyum sambil memainkan tangannya Mengelus janggut panjangnya yang sudah berubah dua warna Sementara itu langit malam di atas benteng Canggu sudah begitu kelam menyisakan kesenyapannya Pada hari berikutnya, Raden Wijaya langsung melakukan berbagai persiapan Di antaranya menyiapkan 3.000 prajurit menjadi sebuah kesatuan yang sangat diandalkan Dan yang sangat mengembirakan lagi bahwa seorang senapati tangguh yang dinantikan telah datang sesuai waktu yang direncanakan Dia adalah Akwa Mahesa Bungalan, salah seorang putera Mahendra pahlawan Singasari Yang sudah sangat dipercaya kesetiaannya maupun pengalamannya memimpin pasukan besar Dialah yang dipercayakan Sri Baginda Maharaja Singasari untuk menjadi senapati prajurit Singasari Yang akan berjuang membawa kewibawaan serta keagungan Singasari di Bali Dwi Pa Hal pertama yang dilakukan oleh Akwa Mahesa Bungalan adalah mempersatukan semangat prajuritnya dalam satu pandangan Dalam waktu dekat ini kita akan bersama menuju Ke sebuah medan perang besar, semboyan kita adalah tidak akan pulang sebelum membawa kemenangan besar Dan lebih memilih mati beban tenan ketimbang pulang menjadi pecundang Berkata Mahesa Bungalan dengan suara yang keras penuhi bawah Seketika itu suasana menjadi begitu senyap Tiga ribu prajurit sepertinya bersama menahan nafas menanti apa yang selanjutnya akan dikatakan oleh panglima besar mereka itu Hari ini aku masih membuka peluang untuk kalian pikirkan Keluar dari pasukanku hari ini adalah sebuah kehormatan daripada lari dari pasukanmu di medan perang Berkata kembali Akwa Mahesa Bungalan dengan suara yang terdengar menggemat rasa menghentak hati dan dada para prajuritnya Sengaja Akwa Mahesa Bungalan berhenti bicara untuk memberikan kesempatan prajuritnya untuk berpikir atas apa yang telah ditawarkannya Ternyata tidak satu pun dari tiga ribu prajurit itu yang memilih untuk keluar dari pasukannya Terima kasih telah memutuskan menjadi bagian dari pasukan besar ini Berkata Mahesa Bungalan yang merasa bangga bahwa tidak ada satu pun prajuritnya yang berpikir untuk keluar dari pasukannya Meskipun telah diberikan peluang dan kesempatan untuk itu tanpa mengurangi kehormatan apapun yang melekat pada diri mereka Aku bangga ada di antara kalian, para prajurit Singasari yang akan membawa kebesaran dan keagungan Singasari Para prajurit sejati kebanggaan Singasari Raya Berkata Mahesa Bungalan yang diiringi gemeruh suara tiga ribu prajuritnya yang merasa terbangun semangat jiwa prajuritnya Maka pada hari yang telah ditentukan itu akhirnya datang juga, dua buah bahtera besar Singasari telah disiapkan untuk membawa tiga ribu prajuritnya menuju Balidwipa Namun sepekan sebelumnya, tidak seorang pun selain beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama yang dapat melihat lima puluh orang prajurit telah mendahului menuju Balidwipa Mereka adalah sepasukan khusus yang dipimpin langsung oleh seorang prajurit perwira muda yang tidak lain adalah Mahesa Ampingj yang akan bertugas sebagai pasukan tidur Sebuah pasukan kecil yang tidak mudah terlihat, namun mempunyai berbagai fungsi ganda Lima puluh orang prajurit itu telah berangkat sepekan sebelum keberangkatan tiga ribu prajurit pasukan inti di bawah pimpinan Mahesa Bungalan Kelima puluh prajurit pasukan khusus ini berangkat secara bertahap dalam berbagai bentuk penyamaran Tidak sebagaimana tiga ribu prajurit inti yang akan menuju Balidwipa lewat Bandar Curat Haya Kelima puluh prajurit pasukan khusus itu menuju Balidwipa lewat Sungai Porong Dan menyeberang Balidwipa lewat Muara Sungai Porong Mahesa Amping, Kebo Arma dan tiga orang cantrik terbaik daripada Pokan Bajera setah berangkat dalam satu rombongan pertama Rombongan ini telah tiba di Muara Porong bersamaan dengan waktu senja Kebo Arma mengajak mereka bermalam di perkampungan nelayan, di gubuk tempat tinggal Kebo Arma yang sudah begitu lama ditinggalkannya itu Seorang perempuan tua terbungkuk-bungkuk berjalan mendekati gubuk tempat tinggal Kebo Arma Mungkin perempuan tua itu merasa heran ada beberapa orang berada di gubuk yang sudah lama kosong tanpa penghuninya itu Ternyata pemilik rumah ini sendiri, berkata perempuan itu ketika melihat Kebo Arma yang berada di gubuknya sendiri Yang masih dikenalnya dengan baik Terima kasih telah menjaga gubuk ini selalu bersih, berkata Kebo Arma kepada perempuan tua itu Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, terlihat perempuan itu pamit untuk kembali ke rumahnya yang tidak begitu jauh selisih beberapa meter dari gubuk tempat tinggal Kebo Arma Namun tidak lama kemudian perempuan itu telah datang kembali Aku punya banyak dendeng ikan, berkata perempuan itu menyerahkan beberapa potong dendeng ikan Terima kasih Nyi, berkata Kebo Arma kepada perempuan itu yang terlihat tengah melangkah untuk kembali ke rumahnya Malam di perkampungan muara porong itu terasa begitu dingin, sembilir angin tiada henti berhembus dari lembah bukit hijau yang tinggi menjulang Ketika pagi menjelang mereka berlima melanjutkan perjalanannya menyusuri pesisir ujung Jawa Dwipa Mereka singgah di beberapa tempat sambil tidak lupa memberi berbagai tanda jalur sandi untuk dapat dibaca oleh rombongan di belakang mereka Dan akhirnya menyeberang ke Bali Dwipa lewat tepian pantai Tanah Melaya Pagi yang bening menyambut kedatangan mereka di pesisir pantai Tanah Melaya Mahesa Amping membawa rombongannya menuju rumah Kisubali Semoga kesejahteraan dan keselamatan memenuhi dirimu Hai Putra Tanah Melaya penuntun arah bintang, berkata Mahesa Amping kepada Kisubali yang menyambutnya penuh kegembiraan Selamat datang kembali di Tanah Melaya, berkata Kisubali menyambut rombongan Mahesa Amping Empu Dangka diminta untuk tinggal di istana oleh Sri Baginda Maharaja Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Kisubali yang menanyakan tentang Empu Dangka yang tidak ikut menyertainya Mudah-mudahan orang tua itu betah tinggal di satu tempat, berkata Kisubali yang telah banyak mengenal Empu Dangka sebagai seorang pengembara Setelah beristirahat yang cukup di kediaman rumah Kisubali, Mahesa Amping bercerita tentang beberapa tugasnya Apalah yang dapatku bantu untuk perjuangan kalian berkata Kisubali menawarkan dirinya Kisubali dapat mengerahkan beberapa orang untuk mengamati sepanjang pesisir pantai Barat Bali Dwi Pa Melaporkan kepada kami bila menemui ada pihak asing masuk ke perairan ini Berkata Mahesa Amping tentang tugas yang dapat dilakukan oleh Kisubali yang punya pengaruh besar di antara para nelayan sepanjang pesisir Barat Bali Dwi Pa Pekerjaan yang tidak perlu banyak ringat, orang-orangku para nelayan dapat melakukannya Sambil mencari ikan di sepanjang pesisir ini, berkata Kisubali menyanggupi tugas yang diberikan oleh Mahesa Amping Aku juga mohon ijen untuk menempatkan pasukanku Di hutan ujung tanah Melaya ini, berkata Mahesa Amping kepada Kisubali Setelah menyampaikan beberapa hal yang penting terutama tentang tanda dan jalur rahasia yang akan mereka pergunakan Mahesa Amping mohon pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya Ketika matahari telah sedikit bergeser ke barat, mereka telah memasuki sebuah hutan di sebelah timur pesisir pantai Tanah Melaya Kita akan menempatkan pasukan bergerak di hutan ini, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma, Mahesa Semu, Wancilan dan Sembaga Tempat yang baik untuk menyimpan sisa tenaga, berkata Sembaga sambil pandangannya menyapu sekeliling merasakan keteduhan yang redup Sebentar lagi rombongan pasukan kita akan mengalir ke hutan ini, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu, Wancilan dan Sembaga yang diminta untuk mengatur semua pasukan khususnya mewakili dirinya yang akan melanjutkan perjalanan bersama Kebo Arma Jangan khawatir, kami akan menyiapkan segalanya, berkata Wancilan mewakili Mahesa Semu dan Sembaga Aku percaya pada kalian, berkata Mahesa Amping sambil melamaikan tangannya melanjutkan perjalanannya bersama Kebo Arma Akhirnya bersamaan dengan jatuhnya matahari di ujung timur Cakrawala Langit Senja, Mahesa Amping dan Kebo Arma telah memasuki sebuah padukuhan Jalan padukuhan itu sudah begitu sepi, akhirnya Mahesa Amping dan Kebo Arma mendapatkan dua orang yang tengah berada di Garduranda, tidak jauh dari sebuah rumah Tidak usah di Banjar Desa, bermalamlah di rumahku, berkata salah seorang di antara kedua lelaki itu sambil menunjuk ke arah rumahnya Terima kasih, mudah-mudahan tidak merepotkan, berkata Mahesa Amping kepada lelaki itu Tidak merepotkan, aku tinggal sendirian di rumah, berkata lelaki itu dengan senyum terbuka terlihat begitu ramah Ketika seorang yang bersamanya pamit diri di Garduranda itu, lelaki itu mengajak Mahesa Amping dan Kebo Arma ke rumahnya Dulu aku sering melanglang, kalian mengingatkan diriku waktu masih muda, berkata lelaki itu memberi alasan mengapa begitu baik menerima orang asing ke rumahnya Hari ini aku menerima kalian bermalam, mungkin dalam kehidupan lainnya, buyutku bermalam di rumah buyut kalian, begitulah kehidupan saling bertukar Berkata kembali lelaki itu yang sudah cukup berumur terlihat dari banyak kerut di wajahnya Namaku Mahesa Amping dan ini pamanku Kebo Arma, kami bermaksud untuk mengunjungi anak keponakan kami yang tinggal di kaki bukit Pura Indrakila Berkata Mahesa Amping kepada orang itu menyampaikan tujuan perjalanannya Namaku Mejantak, namun orang di sini lebih senang menyebutku dengan panggilan Kigayem Berkata orang itu ikut memperkenalkan dirinya Terlihat orang itu yang biasa dipanggil Kigayem itu mempersilahkan Mahesa Amping dan Kebo Arma Duduk di balai-balai bambu, sementara dia sendiri terlihat masuk ke dalam Ternyata Kigayem keluar kembali sambil membawa setumpuk pisang rebus Tadi pagi aku baru saja menebang setan dan pisang kepok Berkata Kigayem sambil mempersilahkan Mahesa Amping dan Kebo Arma menikmati rebusan pisang kepok yang disediakan Sementara itu langit malam sudah terlihat begitu kelam Pucuk pohon tangkil di depan rumah Kigayem terlihat merunduk tertiup angin yang berhembus kencang Ternyata Kigayem adalah orang yang pandai bercerita Bertemu dengan Kebo Arma maka seperti berjodohlah mereka Sama-sama punya banyak pengalaman di berbagai tempat Dan banyak tempat yang sama-sama pernah mereka singgahi Bila tidak ingat aturan, aku mungkin sudah kecantol gadis Pulau Badar Berkata Kigayem bercerita tentang sebuah pulau kecil yang sama-sama pernah disinggahi pula oleh Kebo Arma Lelaki di Pulau Badar dapat dibeli dengan harga 5 ekor babi Berkata Kebo Arma menimpali cerita Kigayem membuat cerita mereka seperti tidak pernah putus dan terus berkembang Sementara itu sang malam terus merayap menggayuti dingin dan kesenyapan Maaf bila aku banyak bercerita, sementara kalian harus beristirahat Berkata Kigayem mengerti bahwa malam sudah semakin larut Kami senang dengan semua kisah Kigayem Berkata Mahesa Amping Kepat Kigayem Akhirnya Mahesa Amping dan Kebo Arma masuk ke bilik yang telah disediakan Dan malam pun berlalu bersama hawa dingin yang masih terasa menembus bilik yang terbuat dari anyaman bambu Biarlah aku yang berjaga lebih dulu Berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma sambil bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan Bangunkan aku bila saatnya tiba, berkata Kebo Arma sambil meluruskan kakinya di atas peraduan Tidak lama kemudian Kebo Arma sepertinya sudah jauh terlelap, sementara itu terlihat Mahesa Amping masih bersandar pada tiang kayu pilar di ujung peraduan Meski matanya terpejam, panca indera Mahesa Amping selalu terjaga Tidak ada bunyi yang terluput dari pendengarannya Mulai dari suara gesekan bambu di samping rumah Kigayem yang beradu tertiup angin Suara tikus yang tengah mengerat kayu Bahkan suara halus seekor cecak yang tengah mengunyah nyamut yang tertangkap masih dapat didengar oleh Mahesa Amping Panca indera Mahesa Amping memang terus terjaga, sementara itu segala akal budi dan pikirannya telah hilang bersatu dalam alam kesunyatan, alam ketiadaan bunyi dan waktu Sejenak Mahesa Amping merasakan suara dan getaran kebahagiaan yang membahana, itulah suara nirwana yang memanggil-manggil jiwanya untuk singgah Tapi Mahesa Amping lebih memilih meneruskan pengembaraan jiwanya di alam ketiadaan yang abadi Terima kasih, telah berjaga sepanjang malam, berkata Kebo Arma yang telah terbangun kepada Mahesa Amping yang masih bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan Mendengar suara Kebo Arma, Mahesa Amping membuka kelopak matanya yang terpejam Hari masih di ujung malam, masih ada waktu untuk meluruskan badan ini, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma sambil menggeser punggungnya turun dan rebah di peraduan Terlihat Kebo Arma bangkit dan bersandar pada pilar kayu di ujung peraduan Matahari pagi masih bersembunyi, berkata Kebo Arma sambil matanya menyapu sekeliling bilik bambu yang masih temaram Diterangi sebuah pijar kecil di atas tanah di samping peraduan yang sudah mulai redup Mungkin sudah lama tidak ditambahkan minyak jaraknya Akhirnya sang matahari pagi yang ditunggu telah menggeliat naik, cahayanya terlihat menembus kisi-kisi anyaman bilik bambu Aku belum menyiapkan sarapan pagi, berkata Kebo Arma dan Mahesa Amping yang akan melanjutkan perjalanannya Terima kasih telah memberi kami tumpangan, berkata Kebo Arma kepada Kigayem Diiringi tata pandang Kigayem, terlihat Mahesa Amping dan Kebo Arma telah melangkahkan kakinya di jalan Padukuhan yang sudah mulai terlihat ramai Semili rangin mengiringi langkah Mahesa Amping dan Kebo Arma yang telah keluar dari regol pintu gerbang Padukuhan memasuki jalan bulakan panjang Di balik gumuk besar itu kita akan memasuki sebuah hutan yang cukup lebat, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma menyampaikan arah yang akan mereka tempuh Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, terlihat mereka tengah mendaki sebuah gumuk besar yang ternyata sebuah batu karang yang banyak ditumbungi rumputan Hutan itukah yang akan kita lewati berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping sambil menunjuk sebuah hutan lebat di depan mereka Benar, itulah hutan yang harus kita lewati, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma sambil terus melangkah menuruni gumuk besar menuju sebuah hutan yang sudah terlihat Hutan di depan mereka memang sangat begitu lebat, terlihat pohon-pohon kayu tinggi menjulang dan sangat rapat sekali dipenuhi tanaman belukar Panas terik membakar tubuh Mahesa Amping dan Kebo Arma yang tengah berjalan di padang ilalang, terlihat mereka mempercepat langkah kakinya agar cepat sampai ke hutan lebat dan terhindar dari teriknya matahari yang membakar kulit Akhirnya mereka telah sampai di tepi hutan lebat itu dan langsung memasukinya Hutan itu memang sangat rapat sekali, Mahesa Amping dan Kebo Arma terlihat masuk semakin dalam menerobos semak belukar Kita telah sampai, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma sambil menunjuk sebuah goa yang tersembunyi oleh batu-batu besar dan semak belukar Hanya orang aneh yang tinggal di tempat ini, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping Tidak begitu aneh setelah kita mengenalnya, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum dan mengajak Kebo Arma untuk memasuki goa itu Terlihat Mahesa Amping memasuki goa itu diikuti dari belakang oleh Kebo Arma Selamat datang saudaraku, berkata seseorang ketika mereka telah memasuki sebuah bagian goa yang cukup luas Selamat berjumpa kembali wahai penguasa kegelapan, berkata Mahesa Amping kepada orang yang menyapanya yang tidak lain adalah kejaran waha yang tengah duduk di atas sebuah pilar batu Dimana anak muda yang biasa melayanimu, bertanya Mahesa Amping yang melihat kejaran waha hanya seorang diri Belum pulang berburu, mungkin sebentar lagi, berkata kejaran waha kepada Mahesa Amping sambil menatap ke arah Kebo Arma Perkenalkan ini sahabatku, Paman Kebo Arma, berkata Mahesa Amping memperkenalkan diri Kebo Arma kepada kejaran waha Setelah menyampaikan beberapa kata keselamatan masing-masing, akhirnya Mahesa Amping langsung menyampaikan tujuannya datang menemui kejaran waha Besok aku akan meminta beberapa pengikutku untuk menyiapkan dua buah lumbung di antara perjalanan bandar buleleng menuju Pura Besakih, berkata Kejaran waha yang langsung bersedia membantu Mahesa Amping Terima kasih atas segala kesediaannya, berkata Mahesa Amping Itulah artinya sebuah persaudaraan, berkata Kejaran waha, aku juga akan menyertakan 25 pengikutku membantu pasukanmu, berkata kembali Kejaran waha Aku sangat berterima sekali, berkata Mahesa Amping kepada Kejaran waha Itulah arti sebuah persaudaraan, berkata Kejaran dengan tawa berderai Ada lagi, bertanya Kejaran waha setelah tawanya yang berderai berhenti Masih ada lagi, berkata Kebawarma yang sudah mulai terbiasa menghadapi sikap Kejaran waha yang sangat terbuka itu Dapatkah Kejaran waha menyiapkan 50 ekor koda dalam waktu yang singkat ini, berkata kembali Kebawarma meneruskan kata-katanya Kembali terdengar derai tawa Kejaran waha Tunjukkan di mana aku membawa kelima puluh ekor Kuda itu, berkata Kejaran waha yang kembali menyanggupinya Mahesa Amping menjelaskan ke mana harus membawa kuda-kuda itu serta beberapa kesepakatan lainnya untuk menyiapkan dua buah lumbung bagi pasukan besar yang akan memasuki balidwipa Sedapat mungkin kita menghindari banyak darah, terutama para penduduk desa, berkata Mahesa Amping setelah dengan rinci menjabarkan rencana besar menguasai balidwipa Aku sangat mempercayai muahai saudaraku, balidwipa ini adalah tanah airku, bersamamu aku tidak merasa telah menikam dan menghianati tanah Kelahiranku sendiri, berkata Kejaran waha kepada Mahesa Amping Tiba-tiba percakapan mereka terhenti mana kala seorang pemuda masuk ke goa sambil membawa seekor anak kijang Makan siang sudah datang, berkata Kejaran waha dengan senyum dan tawanya Terlihat tangan pemuda itu begitu lincah menguliti kijang muda itu Maka tidak begitu lama sebuah harum daging bakar sudah tercium memenuhi ruangan goa itu Selamat menikmati, berkata Kejaran waha mempersilahkan kedua tamunya makan bersama di atas pilar batu Akhirnya setelah cukup beristirahat, Mahesa Amping mohon pamit diri untuk melanjutkan perjalanannya Namun belum lagi Mahesa Amping dan Keboarma beranjak dari duduknya Mereka mendengar suara yang mencurigakan berasal dari luar goa Kejaran waha memberi tanda kepada Mahesa Amping dan Keboarma untuk keluar mengintai Kamu tetaplah di sini, berkata Kejaran waha kepada pemuda pelayannya itu sambil beranjak turun melompat dari pilar batu Terlihat Mahesa Amping dan Keboarma mengikuti langkah kaki Kejaran waha dari belakang SSST, Kejaran waha memberi tanda sambil mengintip dari balik batu besar yang menghalangi goa itu Ternyata yang dilihat Kejaran waha adalah sekelompok orang berkuda yang tengah berhenti beristirahat di tanah yang cukup luas di dalam hutan itu Berada di depan goa Jarang sekali ada orang yang masuk ke dalam hutan ini tanpa ada kepentingan yang mendesak, berkata Kejaran waha dengan suara perlahan Kita harus mengetahui apa kepentingan mereka, berkata Mahesa Amping juga dengan suara perlahan Mahesa Amping, Kejaran waha dan Keboarma masih terus mengintai dari balik batu besar Dilihatnya beberapa orang telah turun dari kudanya dan menambatkannya di beberapa batang kayu pepohonan Sesuai perintah kita menunggu di sini penghubung yang akan menunjukkan tugas kita Berkata seorang yang telah-telah turun dari kudanya diikuti oleh beberapa orang Sepertinya orang itu adalah pimpinan rombongan itu Dua puluh orang, berkata Kejaran waha yang sudah menghitung jumlah orang berkuda itu, tentunya dengan suara tertahan Kita harus tahu siapa mereka, berkata Mahesa Amping masih dengan suara perlahan Dari bahasanya aku mengenal dari mana mereka berasal, berkata Keboarma sambil terus mengintai Terlihat kedua puluh orang itu telah menambatkan kudanya masing-masing dan sebagian duduk terpisah Namun beberapa orang bersama pimpinannya terlihat bergerumbul Tugas kita saat ini sangat menyenangkan Hanya membuat sebuah kerusuhan dan perampokan di tempat yang akan dipilih oleh penghubung kita Berkata pemimpin mereka Apakah ketua mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya bertanya salah seorang di antara mereka Awalnya aku tidak mempedulikan apa keinginan mereka menyuruh kita berbuat keonaran Yang ku pedulikan berapa mereka membayar kita Berkata pemimpin mereka terdengar suaranya yang berat dan parau Apalagi yang ketua akhirnya ketahui tentang tujuan mereka Bertanya kembali salah seorang dari mereka kepada pemimpinnya Akhirnya ku ketahui setelah mereka meminta kita berbuat keonaran dengan memakai layaknya seorang prajurit singasari Berkata kembali pemimpin mereka Jadi kita diminta menyamar layaknya seorang prajurit singasari Bertanya orang yang lain di antara mereka Terserah dengan persyaratan apapun Yang kita pikirkan berapa upah yang kita terima Berkata pemimpin mereka yang diiringi gelak tawa dari semua orang yang bergerumbul itu Sementara itu Mahesa Amping, Kijaran Waha dan Kebo Arma masih tetap mengintai dan mencuri dengar percakapan mereka Akhirnya kita mengetahui siapa mereka Berkata Mahesa Amping yang mendengar semua yang mereka percakapkan kepada Kebo Arma dan Kijaran Waha Mereka adalah orang-orang bayaran Berkata Kijaran Waha menegaskan Membuat keonaran untuk membakar amarah penduduk memusuhi prajurit singasari Berkata Kebo Arma menyimpulkan semuanya dari percakapan yang Didengarnya Apa yang harus kita lakukan pada mereka Bertanya Mahesa Amping kepada Kijaran Waha dan Kebo Arma meminta pertimbangan Pucuk di cinta ulam pun tiba Berkata Kijaran Waha membuat Mahesa Amping dan Kebo Arma mengerutkan kening tidak mengerti Aku tidak mengerti Kijaran bicara apa Bertanya Mahesa Amping kepada Kijaran Waha Maksudku mencari 50 ekor kuda Sudah menanti 20 ekor kuda Berkata Kijaran Waha menyeringai menutup mulutnya agar tidak terdengar tawanya Mari kita selesaikan Berkata Kebo Arma sambil memberi tanda untuk keluar dari pengintaian Terlihat Mahesa Amping Kijaran Waha dan Kebo Arma melompat dan berdiri tidak jauh dari gerombolan berkuda Siapa kalian? Berkata pemimpinnya itu yang bersama rombongannya sangat terkejut melihat tiga orang berdiri Tidak perlu kalian tahu siapa kami Yang perlu kalian ketahui bahwa kami tertarik dengan kuda-kuda kalian Berkata Kebo Arma dengan wajah penuh senyum Kalian tertarik dengan kuda-kuda kami Berkata pemimpin itu diiringi tawa semua anak buahnya Maaf, ku tambahkan kalimatnya Kami bukan hanya tertarik tapi bermaksud kalian menyerahkan kuda-kuda itu dengan sukarlah Kembali Kebo Arma berkata kepada orang-orang itu Menyerahkan kuda-kuda kami dengan sukarlah Bertanya kembali pemimpin itu yang diiringi derai tawanya yang juga diikuti para anak buahnya Apakah kata-kataku begitu lucu? Bertanya Kebo Arma Sangat lucu sekali Berkata pemimpin itu yang masih belum hilang rasa gelinya Bagian mana yang menurut kalian sangat lucu? Bertanya kembali Kebo Arma masih dengan wajah polos Lucunya adalah tiga ekor cecurut meminta daging segerombolan serigala Berkata pemimpin itu yang langsung diiringi gelak tawa semua anak buahnya Terdengar Kebo Arma tertawa sampai perutnya terguncang-guncang Membuat mahsa amping dan kejaran waha tersenyum melihat kelakuan Kebo Arma Yang sepertinya tidak mengenal jerih dan takut berhadapan dengan 20 orang yang sangat kasar Kenapa kamu tertawa? Bertanya pemimpin itu sepertinya sudah tidak sabaran menghadapi tingkah laku Kebo Arma Yang ku tertawakan adalah penilaian kalian terhadap kami Yang harusnya kalian katakan adalah segerombolan kijang berhadapan dengan tiga ekor harimau penguasa hutan rimba raya Berkata Kebo Arma masih menyisakan rai tawanya yang panjang Bunuh mereka semua Berkata pemimpin itu yang langsung dipatuhi oleh orang-orangnya yang terlihat sudah menyebar mengepung mahsa amping Kejaran waha dan Kebo Arma Melihat kepungan yang sangat rapat, mahsa amping Kejaran waha dan Kebo Arma saling beraduk hunggung Habisi mereka, berkata pemimpin itu dengan suara yang keras Suasana saat itu memang sangat menegangkan 20 golok panjang tajam berkilat teracung dan bergerak seperti ombak datang menerjang Namun posisi mahsa amping, kejaran waha dan Kebo Arma begitu sempit Hanya tujuh orang yang dapat masuk mendahului serangan Tapi apa yang terjadi kemudian? Terbelalak mata pemimpin itu melihat apa yang terjadi Tujuh orang anak buahnya yang terdekat langsung terpental roboh merasakan beberapa tulangnya remuk Sementara itu senjata mereka sudah berpisah terpental ke sembarang tempat ketika beradu tangan dengan tiga orang yang semula diremahkannya itu Sisa dari pengeroyok itu pun seketika berhenti, semua terkesima atas apa yang telah terjadi menimpa ketujuh kawannya itu Jangan menjadi gentar, mereka tidak bersenjata Berteriak pemimpin itu mendorong semangat dan keberanian anak buahnya yang dilihatnya menjadi gentar menghadapi ketiga orang yang tidak bersenjata Ternyata teriakan pemimpinnya itu telah memberikan keberanian kembali kepada para pengikutnya itu Maka dengan suara dan teriakan yang bergelorat telah mengawali sebuah serbuan yang lebih menghentak lagi datang seperti air bah menerjang ketiga orang yang tidak bersenjata Akibatnya ternyata lebih parah dari sebelumnya Entah dengan care apa ketujuh orang terlihat sudah langsung roboh tak bergerak langsung pingsan Kembali sisa pengeroyok itu terlihat mundur memberi jarak sengan wajah dan matah terbelalak menyaksikan apa yang dialami oleh ketujuh kawannya itu Bukankah sudah aku katakan, kalian telah berhadapan dengan tiga ekor harimau penguasa hutan ini, berkata keboarma sambil bertolak pinggang Jangan menjadi sombong, hadapilah aku, berkata pemimpin itu langsung menerjang ke arah keboarma Terlihat keboarma tersenyum menghadapi serangan pemimpin rombongan itu Sepertinya keboarma ingin bermain-main dengan hanya mengelak dan tidak balas menyerang Melihat serangannya dapat dihindari dengan mudahnya, pemimpin itu pun menjadi semakin bernafsu terus melakukan serangan Namun selalu saja serangan itu dapat dihindari oleh keboarma Sementara itu tiga orang yang ingin mengeroyok keboarma ditahan oleh Mahesa Amping Biarkan pemimpinmu berkeringat, hadapilah aku, berkata Mahesa Amping yang telah siap menghadapi ketiga orang itu Ketiga orang itu seperti menerima sebuah tantangan, maka dengan senjata yang mengacung ke atas siap merobek tubuh Mahesa Amping Tapi nasib mereka sungguh sangat sial hari itu karena berhadapan dengan seorang pemuda yang telah mempunyai ilmu yang sudah sangat mumpuni Berhenti, berkata Mahesa Amping dengan suara Yang terasa menghentak dada Aneh memang aneh Ketiga penyerangnya itu sepertinya mengikuti begitu saja perintah Mahesa Amping Mereka seperti patung dalam posisi orang yang siap menyerang Maka dengan mudahnya Mahesa Amping mengambil ketiga golok panjang itu dari siampunya yang masih mematung Kenapa kalian berhenti, berkata Mahesa Amping menyadarkan ketiga orang penyerangnya yang terkesima melihat senjatanya sudah tidak ada lagi di tangan Apakah kalian mencari golok-golok ini, berkata Mahesa Amping sambil memperlihatkan tiga buah golok di tangannya Terbelalak ketiga orang itu melihat goloknya telah berpindah tangan Sementara itu Kijaran Waha yang melihat dua orang sisa gerombolan itu langsung menghampirinya Kalian telah mendapatkan upah yang sama, mengapa tidak ikut menyerang, bertanya Kijaran Waha kepada kedua orang itu Mendengar pertanyaan Kijaran Waha, ternyata mereka menanggapinya sebagai sebuah tantangan Orang tua renta, jangan menyesal dagingmu akan terkoyak Berkata salah seorang dari kedua orang itu sambil langsung menebaskan golok panjangnya ke leher Kijaran Waha Diikuti sambaran dari kawannya yang langsung ikut menyerang Kijaran Waha dengan menghibaskan golok panjangnya membabat ke arah pinggang Kijaran Waha Menghadapi dua serangan yang bersamaan dan mengarah pada tempat yang berbeda tidak membuat Kijaran menjadi gentar dan panik Dengan bibir yang terlihat sedikit tersenyum, Kijaran Waha membiarkan kedua golok tajam itu menghampirinya Maka ketika kedua golok tajam itu nyaris sejarak satu lidi dari kulitnya, tiba-tiba saja tubuh Kijaran Waha sudah melenting melompat di atas kedua kepala lawannya dan hingga tepat di belakang mereka Buk Dua Sikut Kijaran Waha telah menghantam dua pinggang penyerangnya Akibatnya dua orang penyerangnya tersungkur maju ke depan mencium bumi dengan jidatnya Seketika kedua orang itu tidak mampu bangkit berdiri merasakan tulang rusuknya remuk dan patah Kembali kepada tiga orang penyerang mahsa amping yang tengah terbelalak melihat senjatanya yang sudah tidak ada lagi di tangannya Ilmu sihir, berkata salah seorang di antaranya Aku masih bermurah hati tidak menyihir kalian menjadi kerbau bule, berkata mahsa amping dengan penuh senyum Ternyata gurawan mahsa amping dianggap sungguhan oleh ketiga orang itu Dalam angan mereka terbayang seekor kerbau bule yang dikeramatkan di tanah kelahiran mereka di tanah mandar Ampun, jangan sihir kami jadi kerbau bule, berkata ketiga orang itu bersamaan Bangkitlah, aku tidak jadi menyihir kalian, berkata mahsa amping kepada ketiga orang itu Terima kasih, berkata ketiganya bersamaan Bantu aku mengikat semua kawan-kawanmu, berkata mahsa amping menyuruh ketiga orang itu membantunya mengikat semua kawan-kawannya yang sudah tidak berdaya Terakhir mahsa amping mengikat mereka bertiga tanpa ada usaha perlawanan sedikitpun Sementara itu keboa remat terlihat masih ingin bermain main Wajah dan tubuh pemimpin itu sudah bermandi basah keringat Semangat pemimpin itu sepertinya telah menjadi surut manakala melihat semua anak buahnya sudah dalam keadaan terikat Ditambah lagi dengan hampir seluruh tenaganya telah ditumpahkan Namun belum satu pun serangannya dapat mengenai tubuh lawannya itu yang hanya terus menghindar tidak pernah balas menyerang Kubunuh kau, berkata pemimpin itu menghentakan semangatnya berharap serangannya ini dapat menembus tubuh lawan Tapi keboa remat dapat membaca bahwa tenaga yang dikerahkan lawannya itu sudah begitu lemah dan lamban Maka sambil mengeguskan pinggangnya ke kanan menghindari tusukan golok lawan yang panjang dan tajam Sebuah tangan keboa remat yang sudah puas bermain main itu telah melayang menyambar tulang rahang lawannya Terlihat dua buah gigi meloncat dari mulut pemimpin itu diikuti bercak darah yang ikut keluar Pemimpin itu terlihat limbung terhuyung tidak mampu lagi menguasai dirinya jatuh terlentang di atas bumi Kita masih memerlukannya hidup-hidup, berkata keboa remat kepada maha saamping dan kijaran wahai yang berdiri sebagai penonton Tidak lama berselang, pimpinan sekelompok orang upahan itu telah sadarkan diri Aku tahu pikiranmu sudah mulai bekerja, maka dengarlah baik-baik Kami tidak pernah melepas seorang korban pun untuk hidup Hari ini kami telah bermurah hati kepadamu, hanya dengan syarat kamu dapat dihajak bekerja sama Berkata keboa remat kepada orang itu dengan nada mengancam Mendengar suara keboa remat yang berat dan bersungguh-sungguh itu, maka orang itu berpikir bahwa keboa remat tidak sekedar mengancam Kerjasama apa yang kalian inginkan, berkata orang itu pasrah Berlakulah sepertinya kalian tidak pernah bertemu dengan kami ketika penghubungmu datang Berkata keboa remat memberikan sebuah persyaratan kerjasama dari orang itu Aku akan melakukannya, berkata orang itu pasrah Maka satu persatu orang-orang upahan itu dalam keadaan terikat telah dibawa masuk ke dalam goa Sementara itu hanya tinggal pemimpin itu saja yang tinggal di luar ditemani mahasamping Kijaran wahai dan keboa remat menunggu seorang penghubung yang akan memilih tugas yang akan mereka lakukan Sementara itu senja yang bening redup memasuki celah daun dan batang di hutan itu Kegelapan semakin merambat memenuhi hutan itu, meski matahari masih mengintip di ujung bumi jauh di luar hutan Terlihat mahasamping telah mengumpulkan ranting-ranting kering untuk membuat perapian ketika melihat suasana di dalam hutan semakin menjadi gelap Apakah penghubungmu itu akan datang hari ini? bertanya keboa remat kepada orang itu Mereka telah berjanji memberikan separuh bayaran di hutan ini, berkata orang itu memberikan penegasan untuk tidak dianggap berbohong Dan malampun akhirnya perlahan sudah mulai merayapi isi hutan dengan kegelapan dan kesenyapannya Cahaya perapian saja yang dapat menerangi wajah-wajah mereka yang masih terus menunggu mengikis sedikit demi sedikit kesabaran di dalam hati mereka Beruntunglah, kesabaran mereka masih tersisa manakala terdengar suara belukar tergesek oleh gerak dua ekor kuda yang semakin mendekat Terlihat dari kegelapan malam muncul dua sosok tubuh di atas punggung kuda menghampiri mereka Angin badai di atas lautan, berkata salah seorang dari mereka ketika sudah mendekat mengucapkan kata Sandi Nelayan pulang bertangan hampa, berkata pemimpin itu membalas kata Sandi Engkau kah pimpinan kelompok ini? bertanya orang itu masih di atas kudanya kepada pemimpin itu Benar akulah pemimpinnya, berkata pemimpin itu sambil melirik wajah keboarma penuh rasa takut Untungnya wajahnya yang pucat itu terhalang cahaya perapian yang terus bergoyong tertiup angin Aku tidak melihat orang-orangmu, berkata orang yang masih di atas kuda itu menyapu pandangannya berkeliling Orang-orangku sedang beristirahat di dalam goa, kami sedang menjaga kuda-kuda dari binatang buas Berkata pemimpin itu sambil melirik kembali ke arah keboarma yang dengan tegangnya menatap wajah pemimpin itu Kedua orang yang masih duduk di atas kudanya terlihat melihat beberapa kuda yang tengah ditambatkan di beberapa tangkai pohon Nampaknya mempercayai ucapan pemimpin itu dan tidak mencurigainya Terimalah separuh bayaran dari kami, sisanya akan kami bayar impas setelah kalian bekerja Berkata salah seorang yang berkuda itu sambil melemparkan sekampil kain berisi pembayaran kepada pemimpin itu Pemimpin itu sebentar membuka kampil itu dan menutupnya lagi setelah meyakini bahwa isi kampil itu benar berupa separuh upah sesuai perjanjian mereka Besok kami akan melaksanakannya, berkata pemimpin itu kepada dua orang di atas kuda Jangan sekali-kali menipu kami, berkata salah seorang dengan nada suara yang terkesan berat dan angker sambil langsung membalikan tubuh kudanya Diiringi tatapan matemah seamping, kijaran waha, keboarma dan pemimpin itu Terlihat dua orang berkuda itu melangkah menjauh dan menghilang di kegelapan Mulai saat ini kamu dan orang-orangmu ada di bawah pimpinanku, aku akan menambah bayaran melebih dari yang akan kamu terima, berkata keboarma kepada pemimpin itu Nyawaku dan nyawa orang-orangku berada di tangan tuan, sementara tawaran tuan melebih dari apa yang ku perkirakan, berkata pemimpin itu seperti menemukan kembali nyawanya yang hampir terlepas Wajahnya terlihat menampakkan kegembiraan Kita akan melakukan keonaran dan perampokan, berkata keboarma kepada orang itu Melakukan hal yang sama bertanya orang itu tidak mengerti Kamu benar, kita melakukan hal yang sama, bedanya untuk siapa pencitraan itu, berkata keboarma kepada orang itu yang langsung tanggap apa yang dimaksudkannya Nampaknya tugasku mengumpulkan 50 ekor kodat tidak akan berkurang, berkata kijaran waha yang ikut menangkap arah rencana dari keboarma Udara di luar sangat dingin, berkata Mahesa Amping sambil mengajak semuanya untuk masuk kembali ke dalam goa Setelah masuk ke dalam goa, Mahesa Amping telah mendatangi satu persatu orang-orang upahan itu yang masih dalam keadaan terikat dibantu oleh pemimpin mereka membuka ikatan tali mereka Mahesa Amping memeriksa beberapa orang yang terluka ringan, mengobatinya dengan beberapa ramuan yang dibawanya Besok kalian akan sehat kembali, beristirahatlah malam ini, berkata Mahesa Amping kepada orang-orang itu yang sudah mengerti lewat penjelasan pemimpin mereka, siapa yang menjadi tuan mereka Dan malam pun terus berlalu perlahan merayapi waktu demi waktu begitu lambatnya Beberapa orang sudah terlihat pulas tertidur, sementara lainnya sepertinya belum terbiasa berada di dalam sebuah goa yang pengap Namun akhirnya semuanya sudah tidak terlihat geraknya lagi, semuanya sudah tertidur dengan pulasnya melepaskan segala kepenatan dan kelelahan tubuh setelah seharian melakukan perjalanan dan juga pertempuran Dan akhirnya sang malam pergi perlahan membawa kegelapan kebelahan bumi lainnya, yang ditandai dengan suara pagi dari ayam hutan jantan yang terdengar sayup dari tempat yang begitu jauh Bersamaan dengan berjalannya cahaya pagi yang bersinar merambati tanah rumput yang basah, mulailah hutan itu diramaikan oleh kicau burung yang terbang dari dahan ke dahan mencari makanan sambil menghangatkan badan setelah semalaman terkepung hawa dingin yang mencekam Siapa namamu agar aku mudah memanggilmu? berkata keboarma kepada pimpinan gerombolan itu yang terlihat sudah terbangun di awal pagi itu Namuku Badrun, berkata orang itu kepada keboarma Orang-orangmu masih perlu beristirahat, menjelang senja baru kita mulai melakukan gerakan kita, berkata keboarma kepada orang itu yang menyebutkan dirinya bernama Badrun Ternyata hampir semua orang-orang itu lebih memilih beristirahat di luar goa Maka pagi itu terlihat kesibukan yang cukup lumayan, beberapa orang telah menyiapkan sarapan pagi untuk kebutuhan mereka sendiri Sementara itu di dalam goa terlihat Mahesa Amping, keboarma dan kijaran waha masih sedang bercakap-cakap membicarakan beberapa hal Pasukan baru ku ini akan bergerak mulai malam ini, siang hari kami mencari tempat persembunyian dan mencari sasaran di malam harinya Berkata keboarma kepada Mahesa Amping dan kijaran waha Di mana aku dapat menemuimu? bertanya kijaran waha kepada Mahesa Amping Pekan depanku pastikan kita bertemu di Pura Indra Kila, berkata Mahesa Amping memastikan Ketika matahari sudah mulai bergerak naik, Mahesa Amping dan keboarma mengajak Badrun keluar hutan untuk melakukan pengintaian dan memilih padukuhan mana yang akan menjadi sasaran mereka Akhirnya mereka menemui sebuah padukuhan yang paling baik, sebuah padukuhan kecil yang sering dilalui antara perjalanan dari Bandar Beleng menuju Pura Besaki Apapun yang terjadi di padukuhan ini akan cepat tersebar seperti angin, berkata keboarma sambil mengamati beberapa rumah sepanjang jalan padukuhan di silang itu yang tidak begitu ramai Rumah yang besar itu mungkin miliki buyut, berkata Badrun mengamati sebuah rumah yang paling luas di antara beberapa rumah yang ada Halaman rumah itu cukup baik untuk mengumpulkan para penduduknya, berkata keboarma membuat sebuah perencanaan Ternyata paman keboarma berbakat sebagai pemimpin perambok sesungguhnya, berkata Mahesa Amping kepada keboarma yang ditanggapi dengan senyum penuh makna Beruntunglah bahwa jiwa kita selalu dipenuhi oleh kepuasan batin, banyak orang berilmu tinggi yang gersang jiwanya dan terjerumus mencari kepuasan batin di dunia ini Terjadilah keangkaraan, penindasan manusia atas manusia, berkata keboarma seperti kepada dirinya sendiri Badrun yang mendengar percakapan itu terlihat hanya menunduk, tidak tahu dan entah apa yang tengah dipikirkan olehnya Kurasa pengamatan kita sudah lebih dari cukup, berkata keboarma mengajak Badrun dan Mahesa Amping kembali ke dalam hutan tempat kediaman kijaran waha Ketika sampai di hutan di depan goa, ternyata kijaran waha telah menyiapkan dua ekor kuda untuk Mahesa Amping dan keboarma Kuda-kuda yang baik, berkata Mahesa Amping menilai dua ekor yang disiapkan kijaran Aku tahu seleramu, berkata kijaran waha merasa senang dengan penilaian Mahesa Amping Sementara itu senjadi hutan itu telah membuat hutan itu menjadi mulai gelap dan dingin Kita menunggu saat tengah malam, berkata keboarma kepada Badrun Terlihat Badrun tengah menyampaikan kepada orang-orangnya bahwa nanti malam mereka harus sudah mempersiapkan diri Dan akhirnya ketika malam sudah mulai merangkak merambah hutan, terlihat dua puluh dua ekor kuda tengah berjalan meninggalkan hutan di depan goa itu Kutunggu dirimu di pura indrakila, berkata Mahesa Amping kepada kijaran waha yang mengiringi kepergian mereka dengan melambaikan tangannya yang dibalas pula dengan lambayan tangan Mereka tidak kembali ke hutan ini lagi, bertanya pemuda yang menemani kijaran waha ketika orang-orang berkuda itu menghilang di kegelapan Mereka akan terus bergerak, sebagaimana sekelompok serigala pengembara, berkata kijaran kepada pemuda itu Sementara itu keboarma dan gerombolannya terlihat telah keluar dari hutan dan perlahan telah mendekati regol gerbang sebuah padukuhan kecil yang tadi siang sudah mereka amati Tunggu kami dan bersembunyilah di kegelapan, berkata keboarma yang telah melompat dari kudanya bersama Mahesa Amping Jagalah kuda-kuda kami, berkata Mahesa Amping kepada salah seorang di antaranya Hanya ada dua orang peronda, berkata Mahesa Amping yang telah menyelinap di kegelapan bersama keboarma Saatnya bercadar, berkata keboarma sambil memberi isyarat Terlihat Mahesa Amping dan keboarma telah menutup sebagian wajahnya dengan sebuah kain cadar hitam menyisakan rambut dan kedua matanya Terlihat Mahesa Amping berendap mendekati garduranda itu Buk, buk, dua buah pukulan dengan tenaga yang tidak penuh tepat bersarang di kedua tengkuk peronda itu yang langsung jatuh terpelungku Dengan sebuah tali yang telah dipersiapkan Mahesa Amping mengikat tubuh kedua peronda itu Melihat Mahesa Amping telah menyelesaikan tugasnya, keboarma telah keluar dari persembunyiannya Dan langsung membunyikan kentongan bambu yang tergantung di garduranda itu dengan nada panjang sebagai tanda agar semua warga berkumpul Mari kita menjemput kibuyut, berkata keboarma kepada Mahesa Amping Ternyata bunyi kentongan bambu itu telah didengar oleh kibuyut dan keluarganya Ternyata bunyi kentongan nada panjang itu juga telah didengar oleh hampir semua warganya yang baru saja sebentar memejamkan matanya Ternyata bunyi kentongan nada panjang itu adalah sebuah tanda untuk badrun dan anak buahnya masuk ke padukuhan kecil itu Ada apa yang terjadi? berkata kibuyut kepada seorang pembantunya yang telah turun dari anak tangga pendapat dan telah berdiri di halaman rumahnya Tidak terjadi apapun selama kibuyut dapat dihajak bekerja sama Berkata seseorang dengan wajah tertutup cadar hitam sambil menempelkan sebuah golok panjang di leher kibuyut Bukan main kagetnya kibuyut merasakan kulit lehernya tertekan sebuah benda tajam dari seorang bercadar hitam yang telah datang begitu cepat dan Langsung menempelkan senjatanya Nasib pembantunya ternyata mendapatkan hal sama Telah ditempelkan sebuah senjata tajam di lehernya oleh seorang yang bercadar hitam lainnya Jangan berbuat macam-macam, berkata orang itu dengan suara yang mengancam Ikat tuanmu dengan tali ini, berkata orang itu yang ternyata adalah Mahesa Amping Maaf kibuyut, berkata pembantu itu dengan tangan gemetar mengikat tubuh kibuyut Setelah melihat tubuh kibuyut terikat, maka Mahesa Amping segera mengikat pembantu itu yang masih gemetar penuh ketakutan Sementara itu beberapa lelaki telah keluar dari rumahnya, setengah berlari mereka menuju rumah kibuyut Namun belum sempat sampai di rumah kibuyut sekelompok orang berkuda telah mengetungnya Jangan coba melawan, berkata Badrun dengan suaranya yang keras dan parau sambil mengangkat tinggi-tinggi golok panjangnya yang berkilau terlihat bersinar di bawah cahaya malam Beberapa lelaki yang tanpa senjata itu bukan main kaget tergetar penuh rasa takut yang sangat melihat pasukan berkuda tengah mengepungnya Terutama melihat senjata yang telanjang mengancam mereka Salah seorang berkuda itu turun dari kudanya langsung mengikat beberapa lelaki yang pucat ketakutan tanpa susah payah dan perlawanan dengan satu ikatan tali Bawa mereka ke rumah kibuyut, berkata Badrun kepada salah seorang anak buahnya sambil memberi Tanda kepada anak buahnya yang lain untuk mengikutinya mencari warga yang telah keluar dari rumahnya Maka dalam waktu yang begitu singkat, puluhan lelaki warga padukuhan itu telah dapat dilumpuhkan dalam keadaan terikat di halaman rumah kibuyut Kibuyut, berkata kebuarma dengan wajah masih tertutup cadar hitam kepada kibuyut sambil menempelkan golok panjangnya di leher kibuyut Kibuyut yang terlihat sudah mulai tua itu menjadi gemetaran merasakan dinginnya benda logam tajam menempel di kulit lehernya Merasakan nyawanya akan lepas meninggalkan tubuhnya Masuklah ke semua rumah wargamu, bawalah semua barang berharga yang kau temui ke halaman ini, berkata kebuarma dengan kata dan nada penuh ancaman Terlihat dengan wajah pucat pasi kibuyut menganggukan kepalanya tanda bersedia Ingat, aku dapat membantai semua wargamu dan membakar padukuhan ini Jadi bekerja samalah dengan baik, berkata kebuarma dengan suara yang keren membuat kibuyut menambah rasa takutnya Maka bersama pembantunya, terlihat kibuyut dan pembantunya telah memasuki rumah demi rumah untuk mengambil semua barang berharga yang dimiliki oleh warganya Ingat nyimet, suamimu di bawah ancaman para gerombolan perampok, berkata kibuyut menjelaskan kepada seorang wanita di sebuah rumah yang dimasuki Kalung emas ini warisan nenekku, hanya ini barang berharga yang kami miliki, berkata wanita itu dengan wajah penuh cemas memikirkan suaminya yang tengah disandra di halamanmu ke rumah kibuyut Demi suamimu dan semua warga, berkata kibuyut kepada wanita itu yang melepaskan kalung emasnya yang masih melingkar di leharnya Jangan keluar, aku khawatir gerombolan itu dapat berbuat lain bila melihatmu, berkata kibuyut mengingatkan wanita itu yang memang masih sangat muda Demikianlah, kibuyut dan pembantunya telah kembali ke halaman rumahnya menyerahkan barang-barang berharga milik warganya Yang dipikirkan adalah keselamatan dirinya dan semua warga yang tengah disandra Kamu belum masuk ke rumahmu sendiri, berkata kibuyut ketika menerima barang-barang berharga dari kibuyut Aku akan mengambilnya, berkata kibuyut dengan wajah penuh ketakutan melangkah ke dalam rumahnya sendiri Ternyata kali ini langkah kibuyut tersandung oleh istrinya sendiri Aku tidak akan memberikan cincin bermata mutiara ini, barang yang sudah lama kuimpikan ketika masih gadis untuk memilikinya Berkata kibuyut merasa keberatan menyerahkan cincinnya Bila gerombolan itu masuk dan melihat masih ada cincin di tanganmu, urusan akan jadi panjang, berkata kibuyut mengingatkan istrinya Seandainya aku ini lelaki, aku akan melawannya Berkata nyibuyut kepada kibuyut sambil dengan wajah masam melepaskan cincin yang sangat disayanginya itu Tidak cukup keberanian, kita harus juga memikirkan kekuatan kita, berkata kibuyut yang merasa tersinggung dengan ucapan istrinya yang menyinggung sikap kelelakiannya Bukankah kita lebih banyak dari mereka, berkata kembali nyibuyut dengan wajah cemberut Banyak tapi tidak ada keberanian, berkata kibuyut berusaha menyanggah perkataan istrinya Keberanian kalian hanya saat berjudi ditajan, berkata nyibuyut sambil mencebirkan bibirnya Aku tidak mau bersanggah lagi, berkata kibuyut berbalik badan tidak lagi melayani perkataan istrinya yang mengkerdilkan dirinya Maka tidak lama kemudian kibuyut sudah keluar lagi sambil membawa barang-barang berharga miliknya Mengapa kamu lama sekali keluar dari rumahmu sendiri, berkata kebuarma kepada kibuyut yang tengah menyerahkan barang berharga miliknya Ada beberapa barang yang kusimpan di atas wuhungan, berkata kibuyut menjelaskan sengaja tidak menyinggung hal yang sebenarnya tentang istrinya yang keras Aku akan memeriksa ke dalam, mungkin masih ada yang kamu sembunyikan, berkata kebuarma yang bersikap akan masuk ke rumah kibuyut Percayalah, semua sudah ku keluarkan, berkata kibuyut yang takut gerombolan itu masuk ke rumahnya berbuat hal-hal lain terhadap keluarganya Untuk saat ini aku mempercayai mu, berkata kebuarma kepada kibuyut yang diam-diam merasa kasihan melihat wajah kibuyut yang demikian pucatnya Sementara itu salah seorang anak buah badrun terlihat sudah membawa dua ekor kuda milik kebuarma Dengarlah semua, berkata kebuarma dengan suara yang bergema di atas punggung kudanya Apa yang kami lakukan ini adalah untuk perjuangan Raja Adi Dewa lancana penguasa Pura Besakih menghadapi para prajurit Singasari yang akan menguasai seluruh kehidupan kita Berkata kebuarma kepada semua lelaki di halaman rumah kibuyut Terlihat kebuarma memberi tanda kepada gerombolannya untuk meninggalkan halaman rumah kibuyut Di ringi puluhan mata warga padukuhan yang masih terikat, debu mengepul di belakang kuda-kuda yang melangkah berlari keluar dari halaman rumah kibuyut itu dan menghilang di telan kegelapan malam Maka pada keesokan harinya, kejadian di padukuhan itu nyaris menjadi perbincangan semua orang, baik di ladang, di pasar dan di kedai Berita perampokan itu sendiri seperti angin terbawa terbang ke segala arah, menyebar hampir ke pelosok Balidwipa, jauh dari tempat kejadiannya sendiri Teganya Raja Adi Dewa lancana mengambil milik warga yang sudah banyak dipenuhi berbagai tulap, berkata seorang kepada kawannya di sebuah kedai Itulah tanda-tanda akhir jaman, penguasa tidak lagi memikirkan penderitaan para kawulap, yang diutamakan Adalah kelanggengan, kejayaan dirinya sendiri, berkata kawannya menimpali Sementara itu di sudut kedai, terlihat dua orang yang sedang mencuri dengar dua orang yang berbicara mengenai perampokan yang mengatasnamakan perjuangan Raja Adi Dewa lancana menghadapi para prajurit Singasari Perang pencitraan telah kita mulai, berkata Kebo Arma perlahan kepada Mahasa Amping Dan nampaknya angin telah membawa berita itu jauh dari tempatnya, berkata Mahasa Amping Di beberapa padukuhan telah menyiagakan dirinya, berkata Kebo Arma Akan menyulitkan kita, benturan tidak dapat dihindarkan, berkata Mahasa Amping yang merasa khawatir akan ada korban dari orang-orang padukuhan Kita harus mencari celah agar tidak ada korban, berkata Kebo Arma dengan wajah tenang Sepertinya di kepalanya sudah mengendap sebuah rencana kecerdikannya yang lain Aku melihat paman Kebo Arma sudah menemukan celah itu, berkata Mahasa Amping yang melihat metu dan bibir Kebo Arma penuh senyum Aku telah menemukannya, mari kita bicarakan di tempat persembunyian kita, berkata Kebo Arma kepada Mahasa Amping sambil mengajak Mahasa Amping keluar dari kedai kembali ke persembunyiannya Terlihat Mahasa Amping dan Kebo Arma telah keluar dari kedai berjalan ke arah bulakan yang sangat sepi Setelah meyakini diri tidak ada yang mengikuti mereka, terlihat Kebo Arma dan Mahasa Amping Melangkah ke arah hutan kecil yang terhalang sebuah rawa galam Karena rawa galam itulah maka jarang sekali orang datang ke hutan kecil itu Disitulah gerombolan Kebo Arma menyembunyikan dirinya Siang itu panas matahari begitu terik seperti membakar kulit Tapi keadaan di dalam hutan itu sinar matahari tertahan daun dan ranting pohon yang tumbuh begitu rapatnya Suasana di dalam hutan itu begitu teduh Udara di aromai wangi tanah basah hutan yang gembur dan subur yang terbawa oleh semilir angin bertiup memberi kesegaran siapapun yang berada di dalamnya Persiapkan orang-orangmu, malam ini kita kembali beraksi Berkata Kebo Arma kepada Badrun sambil menyampaikan beberapa gambaran yang dapat mereka lakukan Yang harus diingat adalah letak dua orang saudagar kaya di padukuhan itu dan rumah kibuyut itu sendiri yang pasti punya simpanan harta yang cukup Berkata Kebo Arma dengan wajah penuh senyum kepuasan merasa yakin rencananya dapat berhasil dengan gemilang Sebuah tipu daya yang cemerlang, berkata Mahesa Amting setelah mendengar penjabaran dari Kebo Arma dengan rinci sekali Saatnya Raja Serigala untuk beristirahat siang, berkata Kebo Arma sambil mencari tempat yang cukup baik untuk merebahkan dirinya di sebuah batu besar yang datar di bawah sebuah pohon kayu besar Dan seiring waktu berlalu, matahari di atas hutan itu perlahan merunduk menyongsong wajah senja Berita tentang perampokan yang mengatasnamakan Perjuangan Raja Adi Dewa Lancana memang sudah sampai di padukuhan Padangbulia, sebuah padukuhan induk di Kademangan Padangbulia yang cukup ramai Sore itu meskipun masih jauh saat malam, dua buah garduranda yang ada di padukuhan itu sudah diramaikan beberapa lelaki dan anak-anak muda Berita tentang sebuah padukuhan yang telah dirampok telah mendorong kewaspadaan mereka Namun bukan cuma itu yang mendorong mereka bersemangat memenuhi garduranda Ternyata andil dua orang saudagar kaya di padukuhan itu turut mendukung di mana hampir sebagian warganya menjadi pekerja di tempat dua saudagar kaya itu Ternyata nyaman menjadi orang yang tidak punya, berkata seorang lelaki yang duduk di panggung garduranda kepada kawan-kawannya Kenapa kamu bisa berkata demikian, bertanya salah seorang kawannya Buktinya aku tidak merasa takut apapun bila para perampok itu datang ke padukuhan ini Apa yang ku takutkan, aku tidak punya harta apapun selain selembar pakaian ini, berkata lelaki itu menjelaskan Terlihat beberapa kawannya membenarkan perkataan lelaki itu Nyaman apanya bila saat paciklik kita tidak punya persediaan apapun, berkata salah seorang kawannya yang memang senang berkata lain Ternyata ucapan salah seorang yang terakhir ini juga dibenarkan oleh beberapa orang yang ternyata termasuk golongan miskin pendapat yang mudah terombang ambing oleh berbagai pendapat orang Akhirnya pembicaraan pun menjadi semakin ramai hanya mengenai dua pendapat yang berbeda antara nyaman dan tidak nyamannya menjadi orang miskin Namun pembicaraan mereka pun terhenti manakala datang kiriman makanan dari salah seorang saudagar kaya Nanti malam kami akan mengirim panganan lagi, jadi jangan takut kekurangan, berkata seorang lelaki yang membawa ubi rebus dua bakul besar bersama dua ceret wedang Terlihat belum lagi dua buah bakul besar itu mendek di atas papan kayu gardu ronder, beberapa tangan sudah berebut mengambil ubi rebus yang masih hangat itu Belum tengah malam panganan sudah habis, berkata seorang yang mendapatkan isi bakul menyisakan dua buah ubi rebus Habisi saja, nanti malam ceritanya lain lagi, berkata salah seorang yang tengah memakan ubi rebus yang kedua Semua orang sepertinya membenarkan ucapan terakhir itu, nanti malam memang lain cerita karena akan datang kiriman lagi Sementara itu, matahari di atas padukuhan padang bulia ternyata sudah begitu lelah, cahayanya sudah semakin memudar dan akhirnya redup di ujung batas cakrawala Dan langit malam pun perlahan datang menyelimuti bumi, merahunkan setiap pandangan menjadi tersamar yang berujung kepada kegelapan yang semakin merata Perlahan malam telah datang membekap bumi dalam gelap dan kesenyapan yang semakin sunyi Dalam warna malam yang samar, terlihat segerombolan orang berkuda tengah keluar dari sebuah hutan Terlihat semakin jelas ketika mereka berada di atas tanah rawa galam yang berair dangkal Ternyata mereka mengarah ke padukuhan padang bulia Ketika langkah kaki kuda mereka telah mendekati padukuhan bulia, mereka berpencar menjadi tiga kelompok Masing-masing berjalan mengarah tempat yang berbeda Tiga kelompok yang berpisah itu tidak satu pun yang datang lewat tergol depan padukuhan padang bulia Mereka terlihat masuk lewat arah lambung padukuhan padang bulia di sisi yang berbeda Terlihat satu kelompok telah masuk di sisi ujung padukuhan padang bulia Sementara dua kelompok lainnya bersembunyi di kegelapan malam, di semak-semak yang tinggi, di beberapa rumpun bambu yang kerap Singkirkan semua penghuninya keluar rumah, berkata Badrun yang ternyata menjadi pimpinan kelompok yang telah masuk terlebih dahulu lewat sisi ujung padukuhan itu Terlihat sepuluh orang telah turun dari kudanya dan berindap mendekati dua buah rumah yang terletak di ujung padukuhan Jangan sakiti kami, teriak seorang wanita yang penuh ketakutan melihat lima orang berwajah beringas sudah masuk lewat pintu butulan yang berhasil mereka dobrak Bawalah semua yang ada di rumah ini, kami akan membakarnya, berkata Badrun dengan mengacungkan golok panjangnya di hadapan wanita yang menangis penuh ketakutan Mendengar bahwa rumahnya akan dibakar, tanpa berpikir panjang lagi wanita itu membangunkan dua orang anaknya yang masih kecil Mari kita keluar, rumah kita akan dibakar, berkata Wanta itu mengapit kedua anaknya setengah berlari keluar rumah Tetaplah di sini, berkata Badrun sambil mengancam wanita itu untuk tidak kemana-mana diam di halaman muka rumahnya Di rumah yang lain, lima orang anak buah Badrun telah berbuat yang sama mengeluarkan penghuni rumahnya Tidak lama kemudian sudah terlihat lidah api mulai menjilati kayu-kayu bagian rumah dan akhirnya menyelinuti seluruh bangunan rumah dengan lidahnya yang merah membumbung tinggi Bersamaan dengan itu sepuluh orang berkuda sudah tidak terlihat lagi menghilang di kegelapan malam Kebakaran, teriak seorang peronda yang melihat cahaya merah di ujung padukuhan Maka semua metu tertuju ke ujung padukuhan yang berwarna terang menyala merah Tanpa berpikir apapun segera mereka berlari ke arah sinar merah di ujung padukuhan Cari air, kita harus memadamkannya, berkata seorang lelaki yang ternyata adalah pemilik rumah itu sendiri yang meninggalkan istri dan anaknya ikut meronda Maka terlihatlah kesibukan yang luar biasa dari semua orang lelaki untuk memadamkan dua buah rumah di ujung padukuhan itu Sementara itu di salah satu rumah seorang saudagar kaya di padukuhan Padangbulia, dua orang penjaga Rumah telah mendengar keributan orang-orang yang berlari sambil berteriak ada kebakaran Ada kebakaran di ujung padukuhan, berkata salah seorang penjaga kepada saudagar yang telah ikut keluar Biarkan saja, tetaplah di sini, berkata saudagar itu melarang dua orang penjaganya untuk ikut membantu memadamkan kebakaran Kedua orang penjaga itu terlihat serba salah, di hati mereka ada keinginan untuk turun membantu Namun perasaan itu hanya sebentar mengendap di hati dua penjaga itu, karena tiba-tiba saja entah dari mana datangnya muncul dari kegelapan malam Sesosok tubuh memakai cadar hitam menutupi sebagian wajahnya Kenapa kalian tidak keluar rumah membantu tetanggamu yang kebakaran, berkata orang itu dengan suara yang keren penuh kewibawaan dan sangat tenang sekali Kedua orang penjaga itu ternyata orang-orang yang sudah mapan menghadapi sebuah kekerasan, mereka adalah para jagoan pasar yang sudah diketahui keberaniannya oleh saudagar kaya itu Itulah sebabnya saudagar kaya itu mempercayai rumahnya dijaga oleh mereka Melihat seorang yang mencurigakan datang diiringi empat orang di belakangnya, maka dengan sigap kedua orang penjaga itu telah melepaskan senjatanya dari sarungnya Namun belum lagi senjata itu mapan dalam genggamannya, tiba-tiba saja dirasakan tangannya berbentur oleh sebuah benda keras Seketika senjatanya terpental dan merasakan tulang tangannya seperti remuk lemah tidak berdaya Bukan main kagetnya kedua penjaga itu, tapi rasa kagetnya hanya sebentar karena belum sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Sebuah pukulan keras menghantam rahang pipinya Terbelalak mati saudagar itu melihat sendiri dua orang penjaganya telah roboh tergeletak di lantai kayu pendapar rumahnya Aku tidak akan mencelakaimu, tunjukkan dimanakah simpan semua hartamu Berkata orang bercadar itu kepada saudagar itu sambil menempelkan senjatanya yang terasa dingin di kulit leharnya Sementara itu empat orang yang mengiringi orang bercadar itu sudah menyelingap memasuki semua bilik yang ada di rumah saudagar itu Tidak lama kemudian, semua penghuni rumah saudagar itu sudah dapat dilumpuhkan, mereka diikat di biliknya masing-masing Ternyata istrimu masih begitu muda, berkata orang bercadar itu ketika bersama saudagar itu masuk ke bilik utama yang cukup luas Di sana mereka mendapatkan istrinya sudah dalam keadaan terikat Mendengar ucapan perampok itu tentang istrinya, pikiran saudagar itu menjadi semakin bercabang dipenuhi kecemasan yang lain yang lebih menakutkan dari kematian Sebuah kecemasan yang begitu memuncak atas kekhawatiran perampok itu ada keinginan atas istrinya Kecemasan yang sudah merasuk jauh itulah yang membuat saudagar itu dengan sukarela memberikan semua harta yang dimiliki Semua harta yang sudah lama dikumpulkannya yang selama ini telah mengangkat harkat dan martabat dirinya dan keluarganya menjadi orang yang dihormati di Padukuhan Padangbulia Terima kasih atas kerelaanmu menyerahkan semua hartamu Raja Adi Dewa Lencana pasti akan merasa sangat berterima kasih Berkata orang bercadar itu sambil meninggalkannya duduk lemas di tepi peraduannya Saudagar itu masih duduk di pinggir peraduannya, ada kelegaan bahwa para perampok itu telah meninggalkannya tanpa menganiaya dirinya, juga istrinya Yang dirasakan saudagar itu adalah rasa syukur bahwa nyawanya masih utuh, masih dapat melewati hari-hari berikutnya Diam-diam saudagar kaya itu mulai menyadari begitu tingginya nilai keselamatan diri dan keluarganya dibandingkan dengan sebuah harta yang melimpah Terima kasih Gusti, engkau masih memberiku hidup sampai hari ini Berkata saudagar kaya itu sambil menarik nafas panjang, merasakan nafasnya sendiri masuk ke rongga dadanya, merasakan rasa syukur yang sangat Sementara itu dalam waktu yang bersamaan di rumah saudagar yang lainnya, kejadian yang sama pun dialami oleh saudagar itu dan semua penghuninya Lain lagi yang terjadi di rumah kibuyut, rumah itu hanya ada para wanita dan anak-anak Ternyata kibuyut dan pembantu laki-lakinya sudah keluar rumah membantu memadamkan kebakaran yang terjadi atas dua buah rumah warganya yang berada di ujung padukuhan padang bulia Maka dengan mudah badrun dan kawan-kawannya menggasak semua harta yang ada di rumah kibuyut tanpa perlawanan apapun Akhirnya dengan segala upaya dan semangat yang kuat, dua rumah yang terbakar itu telah dapat dipadamkan Semua orang terlihat menarik nafas lega Masih ada beberapa bagian yang dapat diselamatkan Namun baru saja mereka merasakan kelegaannya, tiba-tiba saja seorang anak lelaki tanggung berlari menemui kibuyut Ayah, terlihat anak lelaki itu dengan air wajah penuh kegundahan itu memeluk kibuyut yang ternyata ayahnya sendiri Katakan apa yang terjadi, berkata kibuyut sambil mengguncang tubuh anak lelakinya Rumah kita didatangi perampok, berkata anak lelaki itu kepada kibuyut Maka sadarlah kibuyut dan semua warga yang ada, bahwa mereka telah diperdayai oleh para perampok Terlihat kibuyut dan hampir semua orang berlari menuju rumah kibuyut Sambil berlari, pikiran kibuyut hampir kosong Yang ada adalah secepatnya sampai di rumah dan melihat apa yang telah terjadi Apapun yang terjadi Titik Hanya itu yang ada di benak kibuyut Ketika masuk ke halaman muka rumahnya, dilihat suasana begitu lengang Dengan tidak sabaran lagi kibuyut sudah langsung menerobos masuk ke rumahnya sendiri Ada sedikit kelegaan dalam hatinya ketika dilihatnya istri dan kedua orang pembantunya masih dalam keadaan terikat tidak cedera sedikit pun Sementara itu di belakang kibuyut berturut-turut datang beberapa orang lelaki warganya Kamu tidak apa-apanyi, bertanya kibuyut kepada istrinya sambil membuka tali yang mengikat tubuh istrinya Mereka telah mengambil semua harta milik kita, berkata istrinya yang masih belum hilang rasa gemetarnya Kita telah diperdayai, berkata kibuyut dengan wajah penuh kegeraman Mari kita kejar, mereka pasti belum jauh, berkata salah seorang warganya mengajak semua orang mengejar para perampok Tapi kita tidak tahu kemana arah mereka, berkata seorang lagi yang sebenarnya Pernyataannya itu berawal dari rasa kepengecutan hati menghadapi para perampok Namun pernyataan itu telah menyiram semangat semua orang yang telah bersiap-siap untuk melakukan pengejaran Terlihat beberapa orang sudah menjadi ragu, akhirnya semua metu tertuju kepada kibuyut Bila kita berhasil mengejarnya, apakah kita mampu melawannya? Berkata kibuyut melempar lagi keputusannya kepada warganya Terlihat semua orang berpikir, beberapa orang malah bertanya pada diri sendiri apa keuntungannya mengejar para perampok Bukankah dirinya tidak ada kerugian apapun? Kibuyut dapat membaca keraguan warganya, juga merasa sayang apabila ada korban nyawa dari peristiwa itu Kita tidak tahu kekuatan mereka, besok kita bicarakan bersama kibuyut agar peristiwa ini tidak terulang kembali Berkata kibuyut mengambil keputusan untuk tidak mengejar para perampok Sementara itu para perampok sudah semakin jauh, mereka tidak kembali ke persembunyiannya yang lama Seperti gerombolan serigala yang mengembara, mereka terus melangkah di kegelapan malam dan akhirnya menemukan tempat persembunyian yang baru Demikianlah, seperti segerombolan serigala di padang perburuannya, mereka begitu sangat ditakuti Mereka datang dan pergi seperti angin, menghilang tanpa jejak Beberapa padukuhan telah mendapatkan giliran keonaran mereka yang cukup meresahkan Hingga begitu resahnya di Bali Dwi Pas saat itu kelompok mereka disebut sebagai Barong Asungelawang Sebuah nama yang sangat mudah diingat dan begitu menakutkan, terutama di saat menjelang malam Saatnya kita mencuci tangan, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping di sebuah persembunyiannya Aku belum dapat menangkap apa yang paman Kebo Arma maksudkan, berkata Mahesa Amping Lakon Barong Asungelawang harus diakhiri, berkata Kebo Arma dengan memandang Mahesa Amping menelisik apakah Mahesa Amping sudah dapat menangkap arah pembicaraannya Siapakah yang dapat mengakhirinya, bertanya Mahesa Amping Pasukan prajurit Singasari, berkata Kebo Arma dengan suara mantap Pasukan yang dipimpin kakang Mahesa Bungalan datang dua hari lagi, berkata Mahesa Amping Kita memanfaatkan pasukan tidurmu yang berada di tanah melaya, berkata Kebo Arma dengan wajah penuh kecerahan Aku melihat di kepala paman sudah terkumpul sebuah babat yang mengasyikan, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma yang dipercaya sudah punya rencana cemerlang Maka seperti yang diduga oleh Mahesa Amping, ternyata Kebo Arma sudah punya sebuah rencana Dengan rinci Kebo Arma menjabarkannya apa yang harus dilakukan dalam rangka perang pencitraan itu Kita harus bergerak cepat sebelum penguasa Pura Besakih dapat berpikir jernih, berkata Kebo Arma mengakhiri penjelasannya Hari ini aku akan berangkat ke tanah melaya membawa pasukanku, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma Demikianlah, pada hari itu juga Mahesa Amping telah bersiap-siap untuk berangkat ke tanah melaya Terlihat seorang penunggang kuda telah keluar dari sebuah hutan menyusuri bulakan panjang Dan seperti terbang menghentakan kudanya berlari kencang membelah padang ilalang, menyusuri lembah gunung dan ngarai Penunggang kuda itu ternyata adalah Mahesa Amping yang telah banyak mengenal setiap tempat di Balidwipa ketika bersama Ampudangka sering melakukan pengembaraan, nganglang ke berbagai tempat Mahesa Amping dalam perjalanannya terlihat menghindari beberapa padukuhan, dengan sangat terpaksa harus jalan melingkar agar tidak memasuki sebuah padukuhan Mahesa Amping sepertinya mengejar waktu, namun di beberapa tempat sempat beristirahat untuk menyegarkan kembali kudanya Mahesa Amping terus melakukan perjalanan meski langit di atasnya telah berganti malam Sebentar lagi kita akan sampai, berkata Mahesa Amping sambil mengusap perut kudanya berhenti di sebuah bukit kecil di keremangan saat pagi menjelang Terlihat Mahesa Amping mengikat tali kudanya di sebuah batang kayu apok Di atas sebuah rumputan yang masih basah berembun Mahesa Amping perlahan merebahkan tubuhnya bersandar di sebuah batu besar Perlahan cahaya matahari di atas bukit kecil itu menghangatkan rumputan dan batu yang asah Pemandangan pagi hari di bukit kecil yang hijau itu begitu cerah Kuda yang kuat, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri sambil membiarkan kudanya yang terlihat tengah mengunyah rumput hijau di bawah pohon apok Mari kita melanjutkan perjalanan, berkata Mahesa Amping sambil menghentakkan perut kudanya dengan kakinya Terlihat Mahesa Amping tengah menuruni bukit kecil yang hijau itu yang banyak ditumbuhi rumputan dan batu yang berlumut kehijauan ditenui banyak pohon besar yang rindang Kukira kamu masih lama baru datang kembali, berkata Mahesa Semu yang menyambut kedatangan Mahesa Amping di hutan kecil di tanah Melaya Kemarin kami menerima 50 ekor kuda, berkata Wan Silan bercerita tentang beberapa orang telah membawa 50 ekor kuda untuk mereka Ternyata kijaran waha dapat diandalkan, berkata Mahesa Amping bercerita tentang salah satu sahabatnya di Bali Dwi Pa Akhirnya setelah beristirahat yang cukup, Mahesa Amping bercerita dan menjelaskan beberapa hal tentang rencananya bersama kebawarma melakukan perang pembukaan yang disebutnya sebagai perang pencitraan Akan menjadi lakon yang sangat seru, sepasukan prajurit Singasari menghentikan gerombolan barong asungelawang, berkata Wan Silan menyukai rencana itu Paman kebawarma berbakat menjadi seorang dalang, berkata Semaga ikut mengomentari Demikianlah, pada hari itu sekelompok pasukan kecil prajurit Singasari berkuda telah keluar dari sebuah hutan Panas matahari yang terik mengiringi perjalanan mereka menyusuri lembah dan ngarai, mendaki perbukitan dan berlari kencang membelah padang ilalang Di beberapa tempat mereka berhenti sebentar untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka Sengaja mereka melewati jalan-jalan yang sepi yang tidak pernah dilewati oleh orang pada umumnya Kadang mereka harus jalan melingkar menghindari sebuah padukuhan Apakah perjalanan kita masih panjang? bertanya Wan Silan kepada Mahesa Amping ketika mereka tengah menyusuri sebuah lembah di kaki sebuah bukit di malam hari Menjelang dini hari kita akan sampai, berkata Mahesa Amping Demikianlah, mereka terus berjalan melewati malam di atas punggung kuda menyusuri jalan-jalan yang sepi Akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, menjelang dini hari mereka telah sampai di muka hutan tempat gerombolan Kebo Arma menyembunyikan dirinya Kamu tiba tepat waktu, berkata Kebo Arma Menyambut Mahesa Amping dan kawan-kawannya yang baru tiba Sepanjang malam kuda-kuda ini berjalan tanpa istirahat, berkata Mahesa Amping sambil melompat turun dari kudanya Beristirahatlah, masih ada waktu menjelang tengah malam, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping Terlihat rombongan yang baru datang itu telah berpencar mencari beberapa tempat di hutan itu untuk sekedar beristirahat Sementara beberapa anak buah badrun tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi yang lebih banyak agar dapat juga dinikmati oleh rombongan yang baru tiba itu Malam ini di Kademangan Padangbulia akan ada panggung seni gambang Mereka sudah membangun tajuk besar di rumah Ki Demang, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping yang sudah nampak segar setelah cukup beristirahat Jadi pagelaran kita ikut meramaikan hiburan di rumah Ki Demang, berkata Mahesa Amping kepada Kebo Arma Sementara itu sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arma, di halaman muka rumah Ki Demang telah berdiri sebuah tajuk besar Malam itu akan ada hiburan kesenian gambang yang selalu digar menjelang pertengahan tahun bersamaan usainya pelaksanaan upacara odalan Senja yang bening pun akhirnya pudar perlahan meninggalkan wajah bumi berganti menjadi kekelaman malam Terlihat toncor berbaris sepanjang jalan padukuhan Induk menuju ke Diaman Ki Demang tempat keramaian akan berlangsung Beberapa orang sudah banyak berkumpul di Banjar Desa meski pertunjukan masih lama lagi Kegembiraan terlihat pada wajah-wajah mereka Semakin malam, keramaian semakin bergeser ke rumah kediaman Ki Demang Di mana seperangkat gelamalan gambang sudah siap di atas panggung Terlihat berduyun-duyun orang mulai berdatangan baik dari padukuhan terdekat maupun juga dari padukuhan terjauh Sepertinya semua orang di kademangan Padangbulia tidak akan melepaskan hiburan ini Mendengarkan suara pusaka gamelan gambang Ki Seruduk yang hanya dibunyikan hanya pada saat usai upacara odalan Pada malam itu juga Ki Demang telah mengundang Ki Jeropi Tutur Seorang dalang dari Bali Dwi Pa yang sudah kondang namanya Demikianlah, menjelang malam hiburan itu diawali sambutan sepatah dua patah kata Ki Demang Yang dilanjutkan dengan pembacaan mantra-mantra suci membuka kain tabir pusaka gamelan Ki Seruduk Bersoraklah semua warga ketika terdengar iringan suara gamelan gambang saling bersambut satu dengan yang lainnya sebagai irama pembuka Sorak-sorai pun bertambah meriah manakala seng dalang kondang Ki Jeropi Tutur menyampaikan sekapur sirihnya bahwa lakon malam ini berjudul ala palapan sukesi Namun Ki Jeropi Tutur di atas panggung seperti termangu-mangu manakala suara sorak dan sorai yang bergemuruh itu berubah menjadi suwa jeritan dari para penonton di bawahnya yang terlihat seperti sekumpulan Semut diperciki air, bubar kucar kacir dalam segala arah Ki Demang bersama para tamu kehormatannya terlihat berdiri ingin tahu apa yang terjadi di luar sana yang membuat para penonton berhamburan menyelamatkan dirinya bahkan ada yang terdesak terhimpit hingga ke depan panggung Ternyata keingin tahuan Ki Dalang atas apa yang telah terjadi akhirnya terjawab juga ketika para kerumunan penonton sudah terkuak habis, jarak pandangnya jadi lebih jauh dan tidak terhalang lagi Terperanjatlah Ki Demang di tajudnya dan Ki Jeropi Tutur dari atas panggung melihat di luar pagar halaman rumah Ki Demang telah terjadi pertempuran yang sengit Ki Demang dan Ki Jeropi Tutur melihat lima orang sudah terkepung oleh sekelompok pasukan berkuda Tiba-tiba saja dua orang dari lima orang yang sedang terkepung itu melenting jauh keluar dari kepungan masuk ke halaman rumah Ki Demang tepat di bawah panggung Kedua orang itu terlihat memakai cadar hitam di wajahnya Gerombolan Barong Asungelawang berkata berbarengan dua orang saudagar dari tajuk merasa mengenal kedua orang bercadar hitam itu Sementara itu melihat dua orang lolos dari kepungan, dua orang berkuda berusaha mengejarnya ikut masuk ke halaman rumah Ki Demang Sementara yang lainnya masih terus semakin rapat mengepung tiga orang lainnya yang terlihat semakin terdesak Menyerahlah, kami prajurit Singasari akan menangkapmu, berkata salah seorang prajurit sambil turun dari kudanya yang ternyata adalah Mahesa Amping Menyerahlah, semua anak buahmu sudah kami lumpuhkan, berkata seorang prajurit lagi yang terlihat sudah cukup umur yang ternyata adalah Kebo Arma telah turun dari kudanya Terlihat dua orang prajurit itu perlahan mendekati dua orang bercadar hitam yang sudah terpojok di tepi panggung Mari kita bertanding secara adil, satu lawan satu tidak menkroyokan, berkata salah seorang dari orang bercadar hitam itu Tanpa perkataan lain lagi, terjadilah pertempuran yang seru satu lawan satu antara prajurit Singasari dan orang bercadar itu Sementara itu di luar pagar halaman Ki Demang, sepasukan prajurit Singasari terlihat sudah dapat menguasai tiga orang yang tersisa yang telah terkepung yang terlihat sudah putus asa langsung menyerahkan dirinya Maka dengan segera para prajurit mengikat tubuh mereka Masih di luar pagar halaman, telah berdatangan lagi beberapa prajurit Singasari sambil membawa kawanan barong asung lawang yang sudah dalam keadaan tubuh terikat Terlihat beberapa orang warga yang telah pergi berhamburan menjauh telah memberanikan dirinya datang mendekat kembali Mereka menyaksikan para prajurit Singasari yang terikat tidak berdaya Akhirnya keberanian mereka bertambah untuk menyaksikan pertempuran di dalam halaman rumah Ki Demang yang masih berlangsung Dengan serunya, malam itu diterangi banyak oncor yang ada di tiap sudut panggung dan tajuk besar serta cahaya Bulan Purnama telah cukup menerangi pertempuran satu lawan satu antara prajurit Singasari melawan dua orang bercadar hitam Ki Demang yang tidak buta sama sekali dengan olah Kanuragan melihat bahwa kedua orang bercadar hitam itu sudah semakin terdesak Kedua orang bercadar itu sudah semakin terdesak Tataran ilmu kedua prajurit itu masih berada di atas tataran lawannya Berkata Ki Demang memperhatikan kedua pertempuran itu Ternyata dugaan Ki Demang tidak meleset jauh, terlihat lawan Mahesa Amping sudah semakin terdesak dan dalam sebuah benturan senjata tidak mampu lagi menguasai senjata di tangannya Terang, terdengar suara dua senjata beradu Dan terlihat sebuah golok panjang terlempar jauh Menyerahlah, berkata Mahesa Amping kepada lawannya yang terlihat memegang tangannya yang kesakitan terasa kesemutan Aku menyerah, berkata orang bercadar itu kepada Mahesa Amping Terlihat Mahesa Amping dengan sebuah isyarat memanggil salah seorang prajurit yang terdekat untuk mengikat kedua tangan orang bercadar itu yang sudah menyerah Sementara itu Kebo Arma masih terlihat melayani lawannya Ternyata Kebo Arma dan lawannya itu merasa sayang menyudahi pertempurannya ketika dilihatnya lingkaran orang yang menontonnya sudah semakin bertambah banyak Paman Kebo Arma bukan cuma seorang dalang yang mumpuni, sekaligus pemain sandiwara yang hebat Berkata Mahesa Amping dalam hati yang melihat Kebo Arma seperti sungguhan melayani lawannya Namun ternyata Kebo Arma dan lawannya telah bosan bermain main Maka dalam sebuah benturan senjata terlihat lawannya telah melepaskan senjata golok panjangnya melayang tinggi Ternyata kesempatan itu dipergunakan oleh Kebo Arma sebagai hiburan tambahan Terlihat dengan gesitnya Kebo Arma melompat ke udara menangkap golok panjang yang masih melayang tinggi itu dan melakukan dua kali putaran tubuh di udara D. Kedua kaki Kebo Arma telah turun dan jatuh ke bumi dengan mantapnya Seluruh penonton yang menyaksikan adegan itu bertepuk tangan tidak sadar saking kagum dan terkesimanya melihat Kebo Arma merebut golok panjang lawannya di udara Dan juga Kebo Arma berputar di udara dan jatuh dengan keadaan yang mantap di tanah Kamu memang bukan lawanku, aku menyerah, berkata lawannya sambil mengangkat kedua tangannya untuk siap diikat Terlihat Kebo Arma memberi isyarat kepada salah seorang prajurit singasari untuk mengikatnya Buka, buka, buka Terdengar teriakan semua orang yang melihat dua orang bercadar sudah dalam keadaan terikat Maka Kebo Arma yang bergaya pahlawan panggung segera mendekati dua orang bercadar kain hitam itu Perlahan dan satu persatu Kebo Arma membuka kain cadar penutup wajah kedua orang gerombolan barong asung lawang itu Ketika kain cadar hitam sudah terlepas, terlihat kedua orang itu menundukan wajahnya Ternyata kedua orang itu adalah badrun dan salah seorang anak buahnya Katakan siapakah yang menyuruh kalian membuat keresahan di Bali Dwi Pa Berkata Kebo Arma lantang sepertinya menginginkan semua orang mendengarnya Raja Adi Dewa Lancana yang memerintah kami, berkata badrun menjawab pertanyaan Kebo Arma Katakan sekali lagi agar semua orang mendengar dan menjadi saksi, berkata Kebo Arma dengan suara membentak Raja Adi Dewa Lancana, berkata badrun dengan suara lantang Bagus, semua orang sudah dapat mendengarnya, berkata Kebo Arma sambil bertolak pinggang Sementara itu terlihat para prajurit telah membawa semua gerombolan yang tertawan ke halaman rumah Ki Demang Terima kasih telah melumpuhkan gerombolan yang sangat meresahkan kami, berkata Ki Demang yang Datang mendekati Kebo Arma dan memperkenalkan dirinya sebagai Demang di padang bulia itu Kami mohon maaf telah merusak acara hiburan Ki Demang, berkata Kebo Arma dengan gaya seorang senapati sungguhan Bermalamlah di rumah kami, pasukanmu nampaknya perlu beristirahat, berkata Ki Demang Menawarkan kemurahannya, pasukan kami sangat banyak, berkata Kebo Arma bergaya ragu-ragu Lumbung kami tidak akan kekurangan, hitung-hitung sebagai rasa terima kasih kami, berkata Ki Demang setengah memaksa Semoga tidak merepotkan Ki Demang, berkata Kebo Arma dengan gaya seperti sedikit terpaksa Sementara itu malam telah terasa sudah mulai larut, beberapa orang warga terlihat sudah banyak yang telah kembali pulang ke padukuhannya masing-masing Hanya tersisa mereka yang tinggal di padukuhan terdekat yang merasa punya kewajiban ikut mengawasi para tawanan Terima kasih telah menonton!